Hai, Mataverse disini, dan ini adalah lanjutan dari serial drama Cina yang berjudul Mr. Fox and Miss Ross. Di video kali ini, kita akan membahas tuntas sampai di episode terakhirnya. Oh iya, buat teman-teman semua yang belum menonton part satunya, link videonya kami letakkan di kolom deskripsi. Kemudian di awal episode ketiga, diperlihatkan Gao tiba-tiba terbangun saat ia sedang tertidur karena ia mengalami mimpi buruk tentang ibunya. Di sini, Xing Yu yang mendengarnya alhasil mendatangi Gao dan menenangkannya dan memberikan semangat pada Gao. Lalu setelah itu, Xing Yu kemudian memberikan batu bintang itu kepada Gao dengan tujuan agar Gao bisa tenang setelah mimpi buruk. Xing Yu juga berkata, lagian besok malam Gao akan secara resmi menjadi suaminya. Jadi apapun yang menjadi milik Xing Yu, sekarang juga adalah milik Gao. Keesokan paginya, semua penduduk suku Lixi sibuk mempersiapkan acara pernikahan Ratu Xing Yu dan Gao sebentar malam. Sementara, Gao juga akhirnya memberikan buku miliknya kepada Xing Yu. Saat Xing Yu membukanya, ia menemukan kartu nama Gao. Ia pun bertanya, ini apa? Lalu Gao menjelaskan bahwa yang tertulis dalam kartu itu adalah nama Gao. Di sini Xing Yu meminta Gao untuk menulis namanya di kartas. Singkatnya malam pun tiba, acara pernikahan Ratu dan Gao akhirnya dilaksanakan. Dan semua penduduk Lixi tampak bahagia atas pernikahan Ratu mereka. Lalu, tiba saatnya mereka semua akhirnya meminum bir yang telah dicampurkan obat tidur oleh Gao. Di sini Gao juga pura-pura meminumnya. Namun, saat orang-orang sudah tidak melihatnya, ia pun membuang bir itu. Ratu Xing Yu kemudian memberikan persembahan spesial untuk Gao. Di mana ia bersama penduduknya menyanyikan lagu yang sempat ia dengarkan di dalam HP milik Gao. Gao pun merasa takjub pada mereka karena dengan cepatnya mereka bisa menghapal lagu itu. Tak lama setelah itu, semua orang pun sudah tertidur. Gao kemudian mengganti bajunya. Dan ia pun diam-diam kabur dari hutan ini. Tentunya ia tidak lupa membawa batu bintang yang memang sudah menjadi incarannya. Sebelum pergi, ia sempat meminta maaf pada Ratu Xing Yu yang sudah tertidur. Kesokan harinya, seluruh penduduk Lixi akhirnya tersadar bahwa Gao sudah melarikan diri. Ratu Xing Yu pun memerintahkan semua orang untuk memburu dan menangkap Gao. Sementara itu, Gao akhirnya menemukan goa yang dimaksud oleh Ratu Xing Yu. Dan setelah berjuang, akhirnya Gao pun berhasil melewati goa itu. Dan tentunya Gao berhasil keluar dari hutan kabut ini. Di sisi lain, Kinzu membangunkan Siana dan mengajaknya pergi bersembunyi. Karena Lian dan anak buahnya akan kembali. Karena waktu yang mereka sudah tentukan untuk menemukan Gao sudah habis. Namun saat mereka sudah akan kabur, terlebih dahulu, Lian dan anak buahnya datang. Akhirnya di sini, Lian harus memaksa Siana untuk menendatangani penyerahan rumah milik Gao padanya. Namun saat Siana sudah menendatangani surat itu, muncul Gao dan mengajar semua anak buah Lian. Ginsu pun dengan sigap menghancurkan surat yang sudah ditendatangani Siana dengan cara mengunyahnya sampai hancur. Setelah itu akhirnya Lian dan anak buahnya pergi setelah Gao datang. Dan di sini Ginsu dan Siana tampak bahagia atas kembalinya Gao. Sementara itu, Sinyu yang kini merasa sangat marah karena telah dibohongi oleh Gao, memutuskan untuk pergi mencari Gao di dunia luar. Di sini Yunan awalnya melarangnya, namun pada akhirnya, ia pun mendukungnya setelah mengetahui bahwa Gao pergi dengan membawa batu bintang milik ratu. Saat sedang makan, Ginsu bertanya pada Gao, apa yang terjadi di hutan kabut itu, dan mengapa bisa kau masih bisa hidup setelah tersesat 14 hari. Namun Gao tidak mau menceritakan semuanya, karena itu akan membahayakan kehidupan di suku Lixi, jika dunia luar tahu kalau ternyata masih ada suku primitif yang bertahan hidup di hutan kabut. Setelah itu, Gao bersama Ginsu dan Siana masuk ke dalam ruangan rahasia, dan di sini Gao memberikan batu bintang itu kepada Siana untuk meneliti apakah itu batu bintang asli atau palsu. Di tempat lain diperlihatkan seorang pria yang bernama Yi Tian, dan ia adalah seorang streamer peramal. Di sini, ia sedang mencari seorang wanita yang bisa ia temani untuk melakukan kerjaannya sebagai seorang streamer peramal. Namun di sini, ia tidak menemukan orang yang cocok dengannya. Di sisi lain, Yunan mengantar ratu Xing Yu sampai di perbatasan. Dan sebelum pergi, Yunan menasihati Xing Yu agar hati-hati dengan orang-orang dunia luar karena mereka sangat lalicik. Dan Yunan juga berkata agar jangan pernah memberitahukan kepada siapapun tentang tempat mereka ini. Singkatnya, akhirnya Xing Yu sampai di dunia atas. Dan sesampainya di sini, ia melihat sebuah mobil. Tentunya, Xing Yu yang masih menyangka kalau mobil itu adalah haluk buas, mencoba menjinakannya menggunakan cara yang sudah diajarkan oleh Gao di film episode 1 kemarin. Ternyata mobil itu adalah milik Yi Tian. Yi Tian yang melihat Xing Yu sedang bertingkah aneh, membunyikan alarm mobil miliknya itu. Dan seketika, Xing Yu mengambil panahnya dan mengarahkan ke mobil itu. Namun dengan sigiap, Yi Tian keluar dan menghentikan Xing Yu. Singkatnya di sini, Yi Tian menjelaskan pada Xing Yu bahwa ini adalah sebuah mobil dan bukan monster. Xing Yu yang mengetahui itu emosi karena ternyata Gao telah membohonginya. Oke, di sini Yi Tian tertarik dengan Xing Yu dan ia berniat untuk menjadikan Xing Yu sebagai teman kerjanya sebagai streamer peramal online. Yi Tian lalu bertanya pada Xing Yu siapa yang harus ia hubungi jika ingin menjalin kerjasama dengannya. Akhirnya Xing Yu memberikan kartu nama milik Gao pada Yi Tian. Yi Tian kemudian menelpon Gao, namun Gao hanya menjawab bahwa Anda salah sambung. Tapi di sini Yi Tian mengetahui bahwa Gao sedang berada di sebuah panti jompo karena ia mendengar suara-suara orang-orang di sana saat menelpon Gao tadi. Sehingganya ia pun akan mengantarkan Xing Yu untuk menemui Gao. Sementara itu, Gao bersama Ginsu dan Siyana sedang menjadi sukarelawan untuk menghibur orang-orang yang ada di panti jompo dengan cara menjadi padut. Akhirnya Xing Yu dan Yi Tian sampai. Dan sebelum masuk, Yi Tian memberikan jaket pada Xing Yu untuk ia gunakan. Saat sudah sampai, di sini Gao melihat Xing Yu. Ia pun merasa sangat heran dan dengan cepat-cepat ia pergi dari tempat itu untuk bersembunyi. Menyadari bahwa Gao tidak ada di situ, Xing Yu dan Yi Tian pun pergi dari sini. Namun saat dalam perjalanan pulang, Xing Yu mendengar Gao bersin. Namun Gao masih menggunakan pakaian padut, jadi Xing Yu tidak mengenalinya. Alhasil Gao pun masih berhasil lolos dari Xing Yu. Saat sudah di atas mobil, barulah Xing Yu menyadari bahwa orang yang menjadi padut tadi adalah Gao. Karena ia mengenal persis suara bersin dari Gao. Akhirnya ia pun memutuskan kembali mencari padut tadi. Tapi di sini, Yi Tian berkata bahwa jika padut itu bukan Gao, maka Xing Yu harus bersedia menjadi teman kerja Yi Tian. Ya tentunya karena Xing Yu tidak tahu apa-apa, ia pun menerima tawaran Yi Tian. Namun ternyata Gao bersama Ginsu dan Siana sudah kabur dari tempat itu melalui pintu belakang. Pastinya Xing Yu pun tidak berhasil menemukan Gao. Sebelumnya dari pantai Jompo, Gao datang ke tempat Lian untuk ganti baju. Namun sebelum itu, ia menyuruh Ginsu untuk melacak nomor telepon Yi Tian. Tujuannya agar ia tahu di mana keberadaan Xing Yu bersama Yi Tian. Ternyata di sini, Lian ini menyukai Gao. Namun Gao berkata bahwa tidak ada sejarah dalam hidupnya, ia akan menjalin hubungan dengan rekan bisnisnya. Sementara itu, Xing Yu tetap keras kepala untuk menunggu Gao di tempat itu. Karena ia yakin bahwa Gao masih akan kembali ke tempat itu. Kita kembali ke Gao. Akhirnya di sini, ia mengetahui bahwa Xing Yu masih di depan pantai Jompo menunggunya. Tentunya, ia mengetahuinya karena Ginsu sudah melacak nomor telepon Yi Tian. Gao pun langsung bergegas menuju ke sana. Oke, jadi pria ini adalah salah satu rekan bisnis dari Gao. Dan pria ini masih belum terlalu berperan di dalam episode ini. Jadi teman-teman ingat saja ya, agar jika kita bahas di episode berikutnya, teman-teman tidak bingung. Singkatnya, Gao pun akhirnya sampai di tempat Xing Yu dan Yi Tian. Akhirnya, Xing Yu yang melihat Gao langsung akan menghajar Gao. Namun di sini, Gao kembali membohongi Xing Yu bahwa jika di tempat Gao ini tidak boleh memukul saat hujan. Akhirnya, Xing Yu pun tidak jadi memukul Gao. Gao kemudian membawa Xing Yu bersamanya ke rumah. Sementara itu di rumah Gao, Yin Su dan Sianna sudah memesan kuah untuk merayakan hari persahabatan mereka. Lalu, Sianna berkata pada Ginsu bahwa hari ini ia akan menyatakan cinta. Yin Su yang mendengar itu sempat GR karena ia berpikir bahwa pria yang disukai oleh Sianna adalah dirinya. Namun setelah Yin Su tahu bahwa ternyata pria yang Sianna suka adalah Gao, Yin Su pun terlihat sangat sedih. Tak lama kemudian datanglah Gao bersama dengan Xing Yu. Dan di sini, Xing Yu langsung menghajar Gao. Setelah dihajar habis-habisan, Gao memohon pada Xing Yu agar menyelesaikan masalah mereka secara baik-baik tanpa kekerasan. Sianna yang melihat Gao bapak belur, langsung mengambil foto Gao dan Xing Yu tujuannya untuk ilaporkan ke pihak yang berwajib. Tapi di sini saat akan difoto, Xing Yu malah bergaya layaknya akan selfie. Sianna juga memberikan cek pada Xing Yu agar menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik. Tapi Xing Yu malah merobek cek itu. Pastinya dong, kan ia tidak tahu bahwa uang itu penting di tempat Gao ini. Tak lama setelah itu muncul lagi si Yi Tian di mana ia ke sini untuk meminta izin pada Gao agar ia menyetujui kalau Xing Yu menjadi teman kerjanya. Tapi di sini Gao yang kesal karena telah dihajar oleh Xing Yu malah mengusir semua orang dari dalam rumahnya. Setelah semua orang peri, Xing Yu melanjutkan akan mengajar Gao. Namun Gao memujuknya agar tidak melakukan kekerasan lagi. Akhirnya di sini, Xing Yu meminta batu bintang itu kembali kepada Gao. Namun Gao tak kehabisan akal di mana ia berkata pada Xing Yu bahwa sesuatu yang sudah diberikan pada orang tidak boleh diambil lagi. Dan Gao juga berkata jika ia ingin mengembalikan batu bintang itu, maka Xing Yu juga harus mengembalikan buku milik Gao. Akhirnya di sini, amaran Xing Yu kembali baik karena ia juga tidak mau mengembalikan buku milik Gao karena ia terlanjur menyukai buku itu. Akhirnya, Xing Yu berkata pada Gao bahwa Gao bisa memiliki batu bintang itu selamanya jika Gao kembali ke suku Lixi untuk meminta maaf pada semua penduduk suku Lixi sambil membawa batu bintang itu, agar penduduk yakin bahwa Gao tidak berniat mencuri batu itu. Di sini, amaran Xing Yu pun nereda karena Gao berbohong padanya dengan berkata bahwa Gao sudah menyiapkan kue spesial untuk menyambut kedatangan Xing Yu ke rumah Gao. Tapi sebenarnya tidak demikian, kue ini akan digunakan sebagai peringatan persahabatan dengan Ginsu dan Asiana. Namun karena kebetulan kue itu ada di meja, ya akhirnya Gao pun memanfaatkannya agar Xing Yu tidak marah lagi. Setelah itu Gao menelpon Asiana untuk meminta batu bintang itu, namun ternyata batu itu belum selesai diperiksa. Dan parahnya lagi, ternyata batu itu sudah dipotong agar mudah untuk diteliti. Tentunya di sini Gao pun merasa pusing karena ia akan kembali ke suku Lixi membawa batu itu seperti yang sudah dikatakan Xing Yu tadi. Sementara itu Xing Yu membuat rumah Gao sangat berantakan. Lalu Gao yang melihatnya merasa emosi, tapi apalah daya ia takut untuk menegur Xing Yu. Bahkan di sini Xing Yu juga mengambil ikan koi yang ada di dalam akwarium dan berkata pada Gao bahwa ia menangkap ikan. Dan yang paling parah lagi, saat Xing Yu melihat film animasi domba di TV, ia pun langsung melepaskan anak panah ke layar TV. Tentunya TV itu pun rusak dong, jadi Xing Yu mengira bahwa itu adalah domba asli. Alhasil Gao yang tambah emosi langsung membawa Xing Yu ke dalam kamar, dan ternyata di sini tangan Xing Yu terluka. Akhirnya Gao pun langsung mengobati tangan Xing Yu. Sementara itu, Xiana meminta tolong pada Kinsu untuk membantunya menyelidiki siapa Xing Yu itu, sehingga bisa membuat hati Gao lulu. Namun Kinsu hanya pura-pura tidur saja, karena ia sebenarnya menyukai Xiana. Di sisi lain, saat Gao keluar dari kamar mandi, ia terpeleset dan Xing Yu yang ada di situ langsung menahannya. Dan terjadilah tetap-tetapan yang sangat tajam di antara mereka berdua. Kemudian setelah itu, Gao menyuruh Xing Yu untuk mandi. Saat Xing Yu sudah mandi, dan saat ia akan masuk ke dalam kamar, ternyata Gao ada di situ. Xing Yu pun kaget, dan dengan cepat ia menutup kuku kakinya, dan handuknya pun terlepas. Alhasil, Gao yang melihat pemandangan indah pada Xing Yu langsung balik badan. Jadi ternyata di tempat Xing Yu atau di suku Lixi, yang mereka jaga yaitu kuku kakinya. Jadi bagi mereka, tidak masalah jika orang melihat seluruh badannya, asalkan jangan melihat kuku kakinya. Xing Yu kemudian cepat-cepat lari ke atas tempat tidur untuk memakai selimut. Setelah itu, Gao memberikannya pakaian tidur untuk ia gunakan. Di tempat lain, Yi Tian melakukan pekerjaannya lagi, yaitu streaming. Tapi ternyata penontonnya itu cuma keluarganya saja, di mana ibunya menggunakan tiga HP untuk menonton streaming Yi Tian itu. Saat malam, Xing Yu yang mencoba tidur terganggu dengan sebuah kebisingan yang ada di tempat ini. Jadi ternyata pendengaran dari Xing Yu ini sangatlah tajam, di mana orang yang sedang bertengkar dalam rumah tangganya pun bisa ia dengar. Alhasil di sini ia pun menemui Gao dan mengatakan pada Gao, bahwa ia tidak bisa tidur dan ia ingin jalan-jalan. Singkatnya, Gao pun bersedia mengantarnya dan sebelum naik ke atas mobil, di sini akhirnya Xing Yu mengatakan pada Gao, bahwa saya tahu bahwa mobil ini bukanlah seekor binatang buas, melainkan sebuah kendaraan, dan makanan dari mobil ini adalah bensin. Tentunya Xing Yu mengetahui semua itu dari Yi Tian di episode 3 kemarin. Gao lalu membawa Xing Yu ke liling kota, dan terlihat Xing Yu sangat senang bisa melihat semua keindahan di dunia modern ini. Oke, jadi sepulangnya jalan-jalan, Gao mengatakan pada Xing Yu, bahwa Gao akan mengembalikan batu bintang itu padanya, asalkan Xing Yu kembali ke suku Lixi tanpa Gao. Namun di sini Xing Yu tidak mau, bahkan Xing Yu berkata pada Gao, bahwa ia akan tetap di sini untuk melindungi Gao karena Gao adalah suaminya. Tampaknya di sini Gao kesal karena ia tidak mau jika Xing Yu ini lama tinggal bersamanya. Kesokan paginya, Siana datang dan mendapati rumah Gao yang sudah berantakan, akibat perbuatan Xing Yu. Dalam setelah itu, Xing Yu muncul sambil makan instan. Siana yang melihatnya mencoba mengintrogasinya, dengan bertanya dari mana asalnya dan apa hubungannya dengan Gao. Sampai-sampai Siana menyuruh Xing Yu untuk berhenti makan. Akhirnya Xing Yu yang kesal, mencekik, dan mengikat Siana. Sementara itu, Gao yang baru bangun mendapati Xing Yu sedang makan mie instan. Dan di sini ternyata Xing Yu ini menggunakan air dalam akwarium untuk kuah mie instannya itu. Alhasil Gao pun mengajari Xing Yu bahwa untuk membuat mie instan, harus menggunakan air bersih dan harus dipanaskan terlebih dahulu. Saat Gao sementara mengajari Xing Yu datanglah Siana dengan badan sudah diikat dan mulutnya pun ditutup. Tentunya Gao yang melihat Siana langsung cepat membuka ikatan dari Siana. Lalu Gao juga mengatakan pada Xing Yu bahwa Siana ini adalah teman dan bukanlah musuh. Siana lalu berkata pada Gao bahwa tolong jelaskan siapa sebenarnya Xing Yu ini. Gao kemudian mengajak Siana ke kamar dan di sini, akhirnya Gao menjelaskan bahwa Xing Yu itu adalah ratu dari suku tempat Gao terdampar kemarin. Awalnya Siana menyangka bahwa ini hanyalah akal-akalan Gao untuk berbohong padanya. Namun Gao menjelaskannya dengan serius. Dan di sini, Siana akhirnya sedikit percaya. Oh iya, Gao juga mengatakan pada Siana bahwa Xing Yu adalah pemilik dari batu bintang itu. Siana pun berpikir bahwa tempat Xing Yu pasti ada sebuah pertambangan. Namun Gao menjelaskan bahwa ia sudah mencoba mencarinya waktu ia terdampar. Namun ia tidak menemukan adanya pertambangan di tempat itu. Sementara itu, Yi Tian kembali untuk menemui Xing Yu di rumah Gao. Xing Yu yang tidak tahu untuk membuka pintu itu, menggunakan kekerasan dengan menendang pintunya sampai terbuka. Gao dan Siana yang mendengar keributan itu dari atas kamar akhirnya turun dan melihat semuanya. Dan ternyata itu adalah ulah dari Xing Yu. Di sini, Siana pun tambah yakin bahwa yang dikatakan oleh Gao itu benar. Yi Tian kembali meminta izin pada Gao untuk memberikan Xing Yu izin agar bisa menjadi teman kerja Yi Tian. Namun di sini, Gao malah menyeret Yi Tian dari dalam rumah. Jadi ternyata Yi Tian ini sudah tahu kalau Xing Yu ini adalah seorang ratu dari sebuah suku yang ada di hutan kabut. Tentunya, Yi Tian mengetahuinya saat pertama kali bertemu dengan Xing Yu. Karena Xing Yu ini sudah menceritakan semuanya kepada Yi Tian. Siana kemudian mengancam Yi Tian agar tidak memberitahukan kepada siapapun tentang identitas Xing Yu itu. Karena jika Yi Tian melakukan itu, maka Siana akan membongkar kepada publik siapa sebenarnya Yi Tian ini. Jadi Siana mengetahui bahwa Yi Tian ini adalah anak seorang bos, pemilik perusahaan terbesar di Cina. Namun Yi Tian menyembunyikan identitasnya agar orang tidak tahu bahwa ia adalah anak seorang bos. Karena ternyata ayah dari Yi Tian itu sedang mengalami kasus penggelapan dana pajak. Gao kemudian mengajak Xing Yu ke mal dan di sini Gao mengatakan pada Xing Yu bahwa jangan kemana-mana sebelum Gao kembali. Tapi namanya juga orang desa masuk mal, ia pun tidak mendengarkan perkataan Gao. Lalu Xing Yu pun dihampir oleh seorang karyawan salon. Dan di sini ia menawarkan pada Xing Yu untuk membuat rambutnya menjadi lebih modern atau lebih rapi lagi. Secara Xing Yu ini tidak tahu apa-apa, ia pun mau-mau saja. Sementara itu Gao ternyata bertemu dengan seorang pria yang bernama Dong Yunxi. Jadi Dong Yunxi ini adalah orang yang terus mematamatai Gao. Dan ia mau bekerja sama dengan Gao, namun Gao menolaknya. Saat bertugas set pemelihat mereka sedang berkelahi, di sini Gao menjebak Dong Yunxi dengan berkata kepada Satpam bahwa orang ini adalah pencopet. Alhasil Dong Yunxi pun dibawa oleh Satpam. Saat kembali, Gao begitu kaget melihat Xing Yu sudah cantik karena ia telah memotong rambutnya. Dan sepertinya Gao sudah mulai menaruh hati pada Xing Yu. Gao lanjut membawa Xing Yu untuk membeli baju dan juga sepatu. Namun saat di toko sepatu, Gao melihat Lian yang sedang menuju ke toko sepatu itu. Gao pun dengan cepat pergi bersembunyi. Ya tentunya karena ia tidak mau Lian tahu bahwa ia sedang bersama seorang wanita. Saat Xing Yu sudah menemukan sepatu yang pas dengannya, ia pun akan pergi. Namun karena ia belum membayarnya, karyawan toko pun menahannya. Sedangkan Gao yang ia harapkan untuk membayar telah bersembunyi karena ia tidak mau dilihat oleh Lian. Akhirnya Lian yang kebetulan ada di situ berbaik hati dan membayarkan sepatu milik Xing Yu ini. Saat Lian sudah akan membayar di kasir, datanglah sekuriti dengan membawa uang untuk membayar sepatu milik Xing Yu. Dan sekuriti itu juga mengatakan pada Xing Yu bahwa pacar anda menunggu di toilet. Sekuriti itu pun mengantar Xing Yu ke tempat Gao. Saat Gao dan Xing Yu sudah akan pergi, ternyata Lian mengikuti Xing Yu tadi. Alhasil, ketahuanlah bahwa pria yang bersama Xing Yu itu adalah Gao, rekan bisnis dari Lian ini. Lian kemudian bertanya pada Xing Yu dari mana asalmu. Dan saat Xing Yu akan menjawab seketika Gao menciumnya. Jadi alasan Gao mencium Xing Yu agar ia tidak menjawab pertanyaan Lian. Karena Xing Yu ini tidak bisa bohong, jadi otomatis ia akan mengatakan yang sesungguhnya bahwa ia dari sekuliksi. Dan itu sesuatu yang tidak baik jika orang mengetahui asalnya. Akhirnya Lian yang melihat itu langsung pergi. Tentunya karena Lian semburu. Karena seperti yang sudah aku jelaskan di episode kemarin, bahwa Lian ini juga sebenarnya menyukai Gao, namun Gao tidak menyukainya. Saat di luar, Gao mengejar seorang jamret. Alhasil di sini, ia pun harus terpisah dengan Xing Yu. Xing Yu yang tidak tahu jalan pulang terus mencari Gao, hingga ia memanjat sebuah tower yang sangat tinggi. Tentunya orang-orang yang melihatnya begitu heran, dan ada yang berpikir bahwa ia akan bunuh diri. Singkatnya setelah berhasil menggagalkan jamret itu, Gao langsung mencari Xing Yu. Dan dengan mudah ia menemukannya, karena Xing Yu menjadi tentunan banyak orang karena ia memanjat sebuah tower. Singkatnya, Gao pun menyuruh Xing Yu untuk turun. Setelah itu, Gao dan Xing Yu menemui Ginsu dan Siana untuk makan bersama. Dan di sini, Gao mengatakan pada Xing Yu agar ia jangan mengatakan pada siapapun tentang identitasnya. Namun, Xing Yu ini tidak mau berbohong. Singkatnya, saat dalam perjalanan pulang kembali ke rumah, di sini Xing Yu tertidur. Akhirnya, Gao pun membawa Xing Yu ke tempat di mana Xing Yu ini pertama bertemu dengan Yi Tian. Lalu, Gao pun meninggalkan Xing Yu sendiri. Tujuannya agar Xing Yu kembali ke tempat asalnya. Sesampainya di rumah, Siana pun menanyakan di mana Xing Yu kepada Gao. Namun, Gao hanya menjawab bahwa Xing Yu hilang. Akhirnya, Ginsu dan Siana mencari Xing Yu di tempat Gao meninggalkan Xing Yu tadi. Jadi, mereka berdua mengetahuinya lewat GPS yang ada di mobil Gao. Dan alasan Ginsu dan Siana mencari Xing Yu karena mereka yakin bahwa di tempat Xing Yu pasti ada sebuah tambang yang menghasilkan batu bintang. Dan untuk menuju ke sana, mereka membutuhkan Xing Yu. Sementara itu, Xing Yu sudah tersadar. Singkatnya, Ginsu dan Siana sampai di tempat Xing Yu tadi. Namun, Xing Yu sudah tidak ada. Siana pun menelpon Gao dan memberitahukan bahwa Xing Yu tidak ada di sini. Akhirnya, ia pun khawatir dan kembali untuk mencari Xing Yu. Ternyata, Xing Yu naik ke atas sebuah mobil truk bapak-bapak tua yang kebetulan lewat di tempat itu. Kemudian, Xing Yu turun dari mobil itu dan di sini ia mencium aroma daging. Di sini, ia memesan beberapa tusuk daging. Namun, karena ia tidak memiliki uang, pemilik warung itu pun tidak mau memberikannya. Tapi, ada beberapa pria yang ada di situ yang melihatnya. Alhasil, ia mengajak Xing Yu untuk makan daging bersamanya. Jadi, ternyata mereka ini adalah preman. Lalu, setelah makan, akhirnya salah satu pria itu membohongi Xing Yu bahwa masih ada tempat lain yang menjual daging yang lebih enak dari tempat ini. Xing Yu pun ikut dengan prea itu. Tapi, ternyata prea itu membawa Xing Yu ke tempat gelap dan di sini ia mencoba merabah-rabah Xing Yu. Dan sebelum prea itu melakukan aksinya lebih parah lagi, tiba-tiba Gao yang kebetulan lewat di tempat itu melihat. Dan alhasil, ia pun menghajar prea itu sampai pingsan. Dan setelah itu, Gao membawa Xing Yu kembali bersamanya ke rumah. Sesampainya di rumah, Gao mengatakan kepada Xing Yu bahwa jika seseorang mencoba untuk merabah-rabah bokongmu, kau pukul saja sampai mati. Karena itu adalah orang jahat. Kesekan paginya, mereka bersiap-siap lagi untuk datang ke Panti Jompo untuk merayakan festival naga. Singkatnya, saat mereka sampai di sini, mereka kembali disambut dengan seorang pria yang bernama Paman Wen. Saat semua sudah asik menyaksikan festival, Gao dem-dem pergi dan menuju ke kamar Paman Wen untuk mencari sesuatu. Jadi sebenarnya, Gao rajin ke Panti Jompo karena ia sedang menyelidiki sesuatu yang disembunyikan oleh Paman Wen. Saat sudah di kamar Paman Wen, Gao pun terus mencari hingga ia menemukan sebuah kotak kecil. Kemudian, saat Gao mencoba membuka kotak itu, ternyata Xing Yu menyusulnya. Alhasil, agar tidak ketahuan, Gao pun menarik Xing Yu ke dalam kamar bersamanya. Di sini, Xing Yu yang melihat Gao mengambil kotak milik Paman Wen berkata bahwa mengapa Gao mencuri lagi. Akhirnya, di sini Xing Yu marah pada Gao karena Gao mencoba mengambil barang milik Paman Wen. Sementara itu, Paman Wen bertanya pada Ginsu di mana Gao. Ginsu kemudian menjawab bahwa Gao sedang berada di toilet karena perutnya sedang sakit. Mengetahui itu, Paman Wen akhirnya berfikiran bahwa Gao sedang diare karena Gao sudah lama ke toilet namun juga belum kembali. Lalu, Paman Wen pun berinisiatif untuk masuk ke kamarnya karena ia mempunyai obat sakit perut yang ia simpan di kamarnya. Ginsu mencoba menghalangi Paman Wen, namun karena Paman Wen peduli dengan Gao, akhirnya ia tetap menuju ke dalam kamarnya. Sementara itu, Gao dan Xing Yu yang ada di kamar Paman Wen mendengar bahwa Paman Wen sedang menuju ke kamarnya. Alhasil di sini, Gao akan kabur, tapi Xing Yu menahannya. Namun, Gao memohon pada Xing Yu agar ia menolongnya dan memberkannya untuk pergi. Dan di sini, Gao berjanji bahwa ia tidak akan mengambil barang milik orang lain lagi. Saat Paman Wen membuka kamarnya, Ternyata Gao dan Xing Yu sudah tidak ada di dalam. Tentunya karena Xing Yu akhirnya iba dan ia pun keluar dari kamar itu bersama dengan Gao. Setelah itu, Paman Wen bertemu dengan Gao dan Xing Yu di luar. Dan di sini, Paman Wen memberikan dua cincin buatannya kepada Xing Yu. Saat mereka sudah di rumah di sini, Gao mengatakan pada Siana dan Ginsu bahwa semua rahasia yang disimpan oleh Paman Wen pasti ada di dalam kotak itu. Namun, Gao belum sempat membukanya karena Xing Yu memergokinya. Alhasil, mereka bertiga pun sekarang mempunyai misi untuk mengambil kotak di kamar Paman Wen. Oke, jadi rahasia apakah sebenarnya yang ada di dalam kotak itu? Dan apakah rahasia yang disembunyikan oleh Paman Wen? Oke, jadi buat teman-teman pastikan untuk menonton semua part video ini sampai akhir agar teman-teman bisa mengerti seluruh alur ceritanya. Suatu hari, Siana bertemu dengan Yitian. Dan di sini, Siana meminta pada Yitian untuk meramalkan apakah Gao dan Xing Yu akan berjodoh. Tapi di sini, Yitian menolak karena ternyata Yitian juga menyukai Xing Yu. Jadi alasannya, Tian tidak mau meramal jika itu temannya. Tidak mau meramal jika itu? Jin. Jadi di sini, Gao dan Yung Si diadu. Siapakah yang terlebih dahulu membawa batu berlian itu datang? Maka ialah yang akan menjadi pemenang dan berhak mendapatkan bonus yang besar. Tentang pikir panjang, Dong Yung Si pun langsung pergi. Sementara Gao masih santai-santai saja. Sementara itu, Yitian mengajak Xing Yu untuk jalan-jalan di sebuah kebun binatang. Di sini saat Xing Yu sedang memanjat, Yitian yang melihatnya mencoba menurunkannya. Dan di sini, Yitian tidak sengaja memegang paha Xing Yu. Alhasil, Xing Yu pun menendang Yitian hingga terlempar. Jadi, Xing Yu teringat perkataan Gao bahwa jika ada seseorang yang mencoba memegang paha atau bokongmu, maka pukul saja sampai mati, karena itu adalah orang jahat. Tapi di sini, Yitian menjelaskan pada Xing Yu bahwa ia tidak bermaksud seperti itu. Sementara itu, Xiana mengantar Gao ke bandara. Oh iya, jadi saya lupa jelaskan. Jadi untuk menuju ke pedalaman mencari batu berlian yang dimaksud oleh Jin, Gao dan Dong Yung Si harus naik pesawat terlebih dahulu. Dan di sini, Gao juga sempat menelpon pada Lian dan berkata bahwa Gao akan keluar kota selama beberapa hari. Jadi tolong jangan mencarinya, apalagi sampai ia harus mengganggu Xiana lagi. Saat sudah akan menuju pesawat, notifikasi siaran live Yitian masuk di HP Gao. Gao pun melihat dan ternyata Yitian sedang live bersama dengan Xing Yu. Alhasil Gao pun menunda keberangkatannya dan ia menuju ke tempat Yitian. Sesampainya di sini, tanpa sepatah kata pun, Gao langsung menarik Xing Yu untuk membawahnya pulang. Sempat terjadi ketegangan karena Yitian tidak terima, Gao terlalu mengatur hidup Xing Yu. Tapi pada akhirnya, Xing Yu pun mengatakan pada Yitian bahwa biarkan saja saya pergi bersama dengan Gao. Akhirnya, Gao pun harus pergi mencari batu berlian bersama dengan Xing Yu. Lalu kemudian mata-mata dari Dong Yun Xi memperitahukan padanya bahwa Gao berangkat bersama dengan seorang wanita. Saat sudah sampai di mendarat tujuan, Gao dan Xing Yu dijemput seorang sopir. Tapi sebelum itu, Gao sudah curiga bahwa pasti Dong Yun Xi sudah menyewah preman untuk menghalanginya. Agar Dong Yun Xi terlebih dahulu sampai di pedalaman tempat berlian itu. Kemudian Gao mengalihkan perhatian preman-preman itu. Sementara Xing Yu menunggu di lobi. Di sini terjadi perkelahian yang lumayan membuat saya heran. Di mana ternyata Gao ini pandai belah diri. Tapi bisa-bisanya saat ia berhadapan dengan Xing Yu, ia bisa kalah. Atau karena Xing Yu seorang wanita jadi Gao tidak mau meladeninya. Singkatnya, akhirnya Gao dan Xing Yu berangkat bersama dengan taksi yang telah dibuking oleh Ziana. Di sini Ziana menelpon Gao dan berkata bahwa ada jalan pintas untuk menuju tempat berlian itu. Tapi Gao dan Xing Yu harus berjalan kaki karena tempat itu tidak bisa dilewati oleh mobil. Jadi di sini Gao tidak punya pilihan lain. Ia pun memutuskan untuk melewati jalan pintas itu karena hanya itu peluang satu-satunya untuk bisa sampai di tempat berlian terlebih dahulu daripada Dong Yun Xi. Gao dan Xing Yu pun akhirnya berjalan melewati jalan pintas itu dengan melewati sebuah hutan. Tapi di sini Xing Yu terlihat santai saja. Secara ia memang sudah terbiasa untuk berada di hutan. Tak lama kemudian, barulah Ginsu mendeteksi bahwa jalan pintas yang dilewati Gao dan Xing Yu itu terdapat sebuah ranjau darat. Karena tempat itu merupakan tempat perang zaman dulu. Ziana kemudian menelpon Gao dan memberitahukannya. Namun semuanya sudah terlambat karena Xing Yu terlanjur menginjak ranjau itu. Namun di sini Gao berkata pada Xing Yu agar jangan bergerak. Gao kemudian perlahan mengangkat kaki Xing Yu dan menggantikannya dengan kakinya. Setelah itu Gao menyuruh Xing Yu untuk mencari batu agar bisa ia gunakan untuk menggantikan kakinya menekan ranjau itu. Saat Xing Yu sudah pergi, tiba-tiba ranjau itu pun meledak. Xing Yu yang melihat itu merasa sangat sedih, tapi ternyata Gao tidak mati. Jadi ternyata Gao menemukan sebuah batu yang tak jauh dari tempat itu. Dan setelah itu ia menekan ranjau itu menggunakan batu. Gao pun dengan cepat menjauh dari ranjau itu sebelum meledak. Sementara itu Dong Yunxi akhirnya tiba di tempat berlian itu. Dan akhirnya ia berhasil terlebih dahulu membeli batu berlian langka ini. Tak lama kemudian Gao dan Ziana juga akhirnya sampai. Lalu disini setelah mengobrol dengan penjual batu berlian itu, ia pun mengetahui bahwa Dong Yunxi sudah terlebih dahulu sampai disini. Tapi disini Gao juga berhasil membeli satu batu berlian itu. Yang katanya lebih bagus daripada batu berlian yang dibeli oleh Dong Yunxi tadi. Tak lama setelah itu, supir yang mengantar Gao dan Xing Yu tadi akhirnya tiba di tempat ini. Mereka pun akhirnya cepat-cepat kembali. Disini, Ziana sempat menelpon Gao lalu Gao berterima kasih pada Ziana karena berkat Ziana, Gao dan Xing Yu masih bisa selamat. Dan terlihat disini, Ziana tampaknya baper. Saat dalam perjalanan ketika Xing Yu melihat batu berlian yang dibeli Gao tadi, Xing Yu berkata bahwa itu palsu dan batu itu hanya dicat. Ternyata disini Gao sudah tertipu, lalu ia memberitahukannya kepada Ziana dan Ginsu. Saat sudah di hotel, Jin menelpon Gao dan ternyata Jin mengetahui bahwa batu berlian yang dibeli Gao dan Dong Yunxi itu palsu. Disini, Gao pun heran dan penasaran apa sebenarnya maksud dari Jin menyuruhnya untuk membeli batu berlian palsu itu. Tak lama setelah itu, tiba-tiba datang Xing Yu dan disini ia meminta untuk tidur dengan Gao. Namun, Gao tidak mengizinkannya. Gao lalu mengusir Xing Yu keluar dari kamarnya. Namun disini, Xing Yu tidak mau pergi dan ia menunggu di depan pintu. Lalu disini, Gao dan Xing Yu bercerita dengan dibatasi pintu. Hingga tak terasa, Xing Yu pun tertidur. Singkat cerita, kesokan harinya Gao dan Dong Yunxi sudah kembali. Dan disini Dong Yunxi mengira bahwa ia terlebih dahulu akan menemui Jin sambil membawa batu berlian itu. Namun saat dalam lift, ternyata Gao sudah terlebih dahulu ada di dalam lift itu. Singkatnya, Gao dan Dong Yunxi akhirnya menemui Jin. Lalu disini, Dong Yunxi memberi batu itu pada Jin. Dan terlihat ia begitu senang dan bangga karena ia berpikir bahwa ia akan menang. Sementara, Gao tidak membawa batu itu karena ia sadar bahwa itu adalah batu palsu. Akhirnya, Jin mengetahkan bahwa yang menang adalah Gao. Jadi disini, Jin menjelaskan alasan mengapa Gao yang menang. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa sebenarnya Jin sudah mengetahui bahwa batu yang diburu oleh Gao dan Dong Yunxi itu palsu. Nah, alasan Jin menyuruh mereka memburu batu itu karena Jin ingin menguji kehebatan Gao dan Dong Yunxi sebagai pemburu batu berlian. Apakah mereka bisa memberikan batu asli dan palsu? Dan akhirnya yang berhasil menang adalah Gao. Tentunya disini Dong Yunxi pun tambah emosi dengan Gao. Oke, ternyata Jin ini adalah seruhan dari Lian. Jadi ia sengaja melakukan itu untuk menguji kehebatan Gao dalam memburu batu berlian langka. Disini, Siana curhat pada Ginsu tentang perasaannya pada Gao. Dan terlihat, Ginsu tampak sedih karena sebenarnya Ginsu ini sudah lama menyukai Siana. Namun, ia tidak berani mengungkapkan perasaannya. Saat di rumah, Siana mengembalikan batu bintang milik Sinyu padanya. Dan ia berkata bahwa kamu sudah boleh kembali ke tempat asalmu. Tapi disini Sinyu mengetahui bahwa itu adalah batu bintang palsu. Karena sudah didasari rasa cemburu, Siana akhirnya mengatakan pada Sinyu yang sebenarnya bahwa batu bintang miliknya tidak bisa dikembalikan lagi karena sudah dipotong. Dan ia juga mengatakan pada Sinyu bahwa selama ini Gao membohonginya. Dan alasan Gao mengambil batu bintang miliknya karena Gao ingin menjualnya dan mendapatkan banyak uang. Tak lama setelah itu, Gao tiba-tiba datang dan disini Sinyu yang sudah mengetahui semuanya pergi meninggalkan mereka dan masuk ke dalam kamar. Gao kemudian berusaha menemui Sinyu dalam kamar hingga ia harus lewat jendela karena Sinyu tidak mau membuka pintunya. Akhirnya Gao meminta maaf kepada Sinyu atas semuanya karena ia telah berbohong padanya. Tak lama kemudian Sinyu mendorong Gao dan tanpa sengaja ia mengenai saklar lampu di kamar itu. Alhasil lampu di kamar itu pun mati. Disini Gao tiba-tiba bertingkah aneh karena ia mengingat ibunya yang ia temukan tewas di dalam bak mandi. Dan itu membuatnya ketakutan. Jadi Gao ini takut dengan gelap karena ia akan teringat masa lalunya. Itulah mengapa ia tidak pernah mematikan lampu saat tidur. Sinyu yang melihatnya mencoba menenangkannya hingga tak lama kemudian datang Yitian karena Sinyu sempat menelponnya tadi. Saat lampu sudah menyalah kembali, disini Gao pun kembali sadar dan ia sempat berkata bahwa cinta keluarga tidak ada gunanya di dunia ini. Ia juga berkata bahwa seandainya dulu ia punya banyak uang, maka sekarang ia tidak akan seperti ini. Setelah mengatakan semua itu, Gao pun pergi meninggalkan Sinyu dan Yitian. Tempatnya Gao ini memiliki trauma masa lalu yang membuatnya seperti itu. Gao lalu menemui paman Wen, lalu Gao memanfaatkan keadaan karena paman Wen sudah mabok akibat terlalu banyak minum alkohol. Dimana Gao bertanya tentang masa lalu dari paman Wen ini. Namun paman Wen masih bisa menyembunyikannya walaupun ia sudah dalam keadaan mabok. Tapi disini paman Wen sempat berkata bahwa dahulu ia juga adalah seorang pemburu batu perlian. Dan setelah itu ia pun pingsan akibat teler. Setelah itu Gao membawa paman Wen pulang ke panti jompo. Saat Gao menemui Lian, disini terungkaplah bahwa ternyata Gao selalu menemui paman Wen. Karena paman Wen mengetahui sebuah tempat penembangan batu bintang di sebuah hutan. Namun pertembangan itu sudah tutup dan hanya paman Wen yang tahu lokasinya. Tapi sampai sekarang paman Wen tidak mau buka mulut soal tempat itu. Lalu apa hubungannya dengan Lian? Jadi Lian ini merupakan bos dari persahaan yang bernama GM yang bergerak di bidang pertambangan. Jadi selama ini Lian bekerja sama dengan Gao agar Gao mencari tahu lokasi bekas pertambangan batu bintang itu. Dan saat Gao sudah tahu maka Lian akan membuka pertambangan baru di tempat itu. Sementara itu Xing Yu dan Itian sedang berada di sebuah kafe. Tapi disini Xing Yu terus terpikirkan perkataan Gao yang berkata kalau saja dulu ia punya banyak uang mungkin ia tidak akan seperti itu. Akhirnya Xing Yu berniat mencari uang untuk Gao. Tentunya Itian memanfaatkan kesempatan ini. Jadi ia menawarkan pada Xing Yu bahwa kamu bisa menempatkan uang banyak dengan cara live streaming bersamanya di acara ramalannya. Seingatnya Xing Yu menerima tawaran itu, akhirnya mereka pun melakukan live streaming. Dan semuanya berjalan lancar dimana banyak yang menonton karena orang suka melihat Xing Yu. Sepulangnya di rumah Itian, disini Itian memberikan sebuah kartu debit pada Xing Yu dan berkata bahwa semua penghasilanmu selama streaming bersama saya akan ditransfer ke dalam kartu debit itu. Sementara itu agar lebih mudah menggali informasi tentang Paman Wen, Gao mengatakan pada Siana dan Ginsu bahwa ia akan menawari Paman Wen tinggal di rumahnya. Setelah itu Gao menemui Xing Yu di rumah Itian. Dan disini Gao mengatakan kepada Itian agar ia menjaga Xing Yu dengan baik. Karena Gao akan menitipkan Xing Yu beberapa hari untuk tinggal di rumah Itian. Jadi alasan Gao melakukan itu adalah karena ia akan menyuruh Paman Wen tinggal di rumahnya. Jadi agar semua rencananya berjalan lancar, Xing Yu tidak boleh ada di sana. Sementara itu hasil penelitian dari batu bintang milik Xing Yu sudah keluar. Dan itu 100% batu bintang asli. Dan tentunya harganya sangatlah mahal. Namun sompel tanah yang Gao sempat bawa dari Sukuliksi, setelah hasil penelitiannya keluar, ternyata tidak ada kandungan batu bintang di dalamnya. Jadi Siana menyimpulkan bahwa di Sukuliksi memang tidak ada pertambangan. Jadi mereka sudah tidak membutuhkan Xing Yu lagi. Tapi Gao tidak mau menjual batu bintang itu. Siana dan Xing Yu kemudian berkata pada Gao, jika Gao tidak mau menjualnya, maka kembalikan saja batu itu pada Xing Yu agar ia bisa kembali ke tempat asalnya. Tapi disini Gao hanya terlihat bimbang. Sementara itu saat Itian, Xing Yu dan ibu Itian jalan-jalan di mal, disini banyak sekali fans dari Xing Yu yang meminta foto dengannya. Secara sekarang, Xing Yu sudah menjadi seorang streamer. Sementara itu, ibu Itian berpikir bahwa Xing Yu adalah pacar Itian, dan ibunya sangat menyetujui jika Xing Yu jadi pendamping hidup Itian. Sementara itu setelah menyelidiki, akhirnya Dong Yunxi mengetahui bahwa sebenarnya pemanuin itu memiliki nama asli Shuli, dan dulunya ia adalah orang yang sangat jahat, dan ia juga adalah seorang pemburu berlian. Dong Yunxi juga sekarang mengetahui alasan dari Gao mendekati pemanuin, karena pemanuin mengetahui sebuah lokasi pertambangan batu bintang atau batu perhiasan yang sangat langka dan mahal. Dan juga Dong Yunxi mengetahui bahwa Li An adalah dalang di balik semua ini. Sementara itu, pemanuin teringat waktu ia masih muda, di mana ia dikejar beberapa orang dan menginginkan pemanuin agar membocorkan tempat lokasi pertambangan batu perhiasan langka itu. Tapi pemanuin tidak mau buka mulut bahkan untuk menghindar ia melompat dari atas jembatan. Kesokan paginya, Gao menemui pemanuin dan menawarkan untuk tinggal di rumah Gao. Namun pemanuin menolak dan Gao juga menawarkan. Jika pemanuin tidak mau tinggal di rumah Gao, maka Gao akan menyiahkan apartemen yang kebetulan dekat dengan rumah Gao. Namun di sini pemanuin tetap menolak. Lalu, Gao mengatakan bahwa pemanuin bisa memikir-mikirnya dulu. Oke, jadi tidak diketahui keluarga dari pemanuin ini, karena ia menyembunyikan identitasnya. Alasannya karena ia tidak mau orang-orang mencarinya untuk mengetahui lokasi tambang batu bintang itu. Jadi yang pemanuin kenal sekarang sebagai keluarganya hanyalah Gao, dan Gao juga sudah menganggap pemanuin sebagai ayahnya sendiri. Akhirnya Gao kemudian memiliki ide agar pemanuin mau pindah ke rumahnya, di mana ia akan menyewa orang-orang untuk mengusik pemanuin agar pemanuin tidak tenang tinggal di panti jompo. Dan otomatis, satu-satunya tempat yang akan ditujui pemanuin adalah rumah Gao. Secara pemanuin sudah menganggap Gao sebagai anaknya sendiri. Tapi ternyata Deng Yungsi dan anak buahnya sekarang juga memiliki rencana untuk menculik pemanuin. Sementara itu, Yu Tian mengajak Xing Yu untuk berjalan-jalan di sebuah wahana bermain. Dan tampak Xing Yu sangat menyukai tempat ini. Kemudian Yu Tian melakukan siaran langsung, dan disini ia berkata pada seluruh penggemarnya bahwa hari ini ia akan mengatakan cintanya kepada Xing Yu. Dan ternyata Gao, Ginsu, dan Siana melihat siaran langsung Yu Tian ini. Kembali kepada pemanuin, di mana disini ia kembali minum-minum bersama dengan teman-temannya. Dan disini ia tampak mabok. Dan dalam keadaan mabok, pemanuin pulang ke panti jompo. Sementara itu, beberapa orang yang telah disewa oleh Siana untuk mengusik pemanuin akan melakukan aksinya. Namun terlebih dahulu, sekelompok orang lain menghampiri pemanuin dan akan menculiknya. Tentunya itu adalah seruhan dari Deng Yungsi. Siana yang mengetahui itu langsung memerintahkan orang-orangnya tadi untuk menghentikan orang-orang dari Deng Yungsi. Oh iya, jadi disini Siana tidak tahu bahwa orang-orang itu adalah seruhan Deng Yungsi. Singkatnya, pemanuin bisa kabur dari penculik itu. Sementara itu, Yu Tian akhirnya menyatakan cintanya kepada Xing Yu. Jadi disini, ternyata yang ada di dalam kostum rupa itu bukanlah Xing Yu, melainkan si Gao. Dan Xing Yu berada di dalam mobil bersama dengan Ginsu. Jadi Gao telah mengganti Xing Yu dengan dirinya. Alasannya sederhana, teman-teman. Karena Gao menyukai Xing Yu. Jadi ia tidak mau jika Xing Yu jadian dengan Yu Tian. Lalu Siana menelpon Ginsu dan menginformasikan bahwa ada orang lain yang mengincar pemanuin selain mereka. Alhasil Ginsu pun langsung memberitahu pada Gao yang sedang menggunakan kostum rupa itu. Alhasil ketahuanlah bahwa orang yang ditembak oleh Yu Tian bukanlah Xing Yu, melainkan si Gao. Dan disini semua orang yang melihat itu menertawai Yu Tian. Kita balik ke pemanuin. Disini pemanuin berlari kembali ke panti jompo, namun pintunya telah tertutup. Dan disana ada Siana yang menjaganya. Alhasil pemanuin pun naik taksi dan menuju ke rumah Gao. Jadi itulah tujuan rencana dari Siana untuk membuat pemanuin kabur ke rumah Gao. Lalu Siana yang emosi gara-gara Gao yang lebih mengurus Xing Yu sehingga rencana mereka hampir saja gagal. Kemudian ia membawa Xing Yu pergi dengan tujuan untuk mengajak Xing Yu berduel. Ya tujuannya untuk memperebutkan si Gao. Sementara itu pemanuin akhirnya sampai di rumah Gao. Dan ia langsung disambut oleh Gao. Di tempat lain Dong Yunxi yang mengetahui anak buahnya gagal menculik pemanuin mendatangi Lian. Jadi tujuan ia mendatangi Lian karena ia tahu bahwa ini semua pasti berhubungan dengan Lian. Sesampainya di tempat tujuan Siana pun langsung mengajak Xing Yu untuk berduel. Tapi disini si Xing Yu tidak mau karena ia berkata bahwa Siana terlalu mudah untuk dikalahkan. Namun Siana terus ngotot untuk berduel dengan Xing Yu dan Seketika. Namun ternyata disini Siana malah menangis. Lalu Xing Yu yang melihatnya mencoba menenangkannya. Dan disini Siana berkata pada Siana bahwa ia akan memberikan Gao pada Siana. Asalkan Siana jangan menangis lagi. Di tempat lain Ginsu sedang mabok akibat terlalu banyak minum bir. Jadi ia sedang galau karena ingin menyatakan cinta pada Siana tapi ia tidak berani. Dan ia juga sadar bahwa Siana menyukai Gao dan bukan dirinya. Kemudian dalam keadaan mabok Ginsu lalu menelpon Siana dan berkata bahwa kalau kamu berani sekarang juga kamu kesini. Tentunya Siana mengetahui bahwa Ginsu sedang mabok langsung menuju ke tempat Ginsu itu. Disini Ginsu teriak-teriak dan disini ia mengungkapkan semua yang ada di dalam hatinya. Ya istilahnya ia mengeluarkan semua unek-uneknya tentang Siana. Tak lama kemudian datang Siana dan Ginsu pun jatuh karena ia sudah terlalu mabok. Siana kemudian membawanya ke atas mobil. Lalu saat Gao sedang mengobrol dengan paman Wen, tiba-tiba datang Xing Yu. Jadi Xing Yu meninggalkan Siana dan Ian aik taksi ke rumah Gao. Disini Gao tidak membukakan pintu untuk Xing Yu karena Gao takut jika Xing Yu menceritakan pada paman Wen bahwa Gao pernah masuk ke kamar paman Wen waktu itu. Secara Xing Yu ini orangnya ceplas-ceplos. Namun paman Wen yang melihatnya langsung membukakan pintu untuk Xing Yu. Tak lama kemudian datang juga lah Siana, sedangkan Ginsu berada di dalam mobil karena ia mabok. Disini Xing Yu lapar, akhirnya paman Wen pun membuat makanan untuk mereka. Lalu Gao kemudian mengajak Siana ke dalam ruangannya dan disini ia berkata pada Siana bahwa misinya sekarang adalah jangan membiarkan Xing Yu berduaan dengan paman Wen karena itu akan berbahaya. Tapi tak disangka ternyata Xing Yu mendengar semua itu. Gao kemudian masuk ke dalam ruangan rahasianya. Lalu Xing Yu melihatnya akan ikut dengannya namun Gao berkata bahwa ia akan mengambil anggur. Namun Xing Yu yang tadi melihat Gao memasukkan password pintu rahasia Gao berhasil masuk ke dalam dan disini Xing Yu melihat batu bintang miliknya yang telah berubah menjadi batu perhiasan yang sangat cantik. Oh iya, ternyata disini Xing Yu tidak mengenali bahwa itu adalah batu bintang miliknya. Gao kemudian berkata pada Xing Yu bahwa jangan memberitahukan siapa-siapa bahwa Gao memiliki ruangan rahasia dan di dalam ruangan ini ada batu yang sangat cantik. Disini Xing Yu menyetujui asalkan Gao berjanji untuk tidak mencuri barang orang lain lagi. Singgatnya makanan sudah siap mereka pun makan bersama dan disini hampir saja Xing Yu keceplosan dan berkata bahwa ia dari ruangan rahasia milik Gao. Untunglah ia ingat apa yang sudah dikatakan Gao tadi padanya. Jadi ceritanya Gao ini tidak suka makan udang karena ia malas membuka kulitnya. Alhasil Paman Win pun mengupaskan udang untuknya. Dan disini setiap-tikai Gao terdiam dan ia pun pergi dan beralasan untuk masuk ke dalam toilet. Jadi ternyata Gao mengingat ayahnya karena ternyata ayah Gao juga selalu mengepaskan udang untuk Gao sebelum ia makan. Setelah itu Paman Win dan Xing Yu terlihat menikmati kebersamaan ini. Sementara Gao dan Siana terus mengawasi dan tidak mau membiarkan mereka untuk berdua. Hingga tak terasa Gao, Siana dan Xing Yu pun tertidur. Kemudian diam-diam si Paman Win ini menuju ke ruangan Gao dan ia mencoba membuka ruangan rahasia milik Gao. Oke, jadi kita belum ketahui apakah Paman Win ini berniat jahat atau tidak. Tapi yang pastinya dulunya Paman Win ini adalah orang jahat. Lalu Gao yang tersadar kemudian mencari Paman Win dan ia memergoki Paman Win sedang berusaha membuka pintu ruangan rahasianya itu. Namun Paman Win memiliki alasan dimana ia berpura-pura mabok dan berkata bahwa mengapa pintu kamar mandimu terkunci. Alhasil Gao pun berpikir bahwa Paman Win ada di ruangan itu karena ia sedang mabok dan ia tidak melihat jalan ke kamar mandi. Kesokan paginya Gao diam-diam menuju ke Panti Jompo. Tujuannya untuk memeriksa kotak milik Paman Win yang waktu itu tidak sempat ia buka. Namun ternyata Xing Yu juga diam-diam mengikutinya dari belakang menggunakan taksi. Sementara itu Ginsu sudah bangun dimana semalam ia tidur di mobil Siana. Dan ia agak malu dengan Siana karena tingkahnya semalam waktu mabok. Di sini Ginsu berkata pada Siana apakah kau mendengar semua yang saya katakan tadi malam? Tapi Siana menjawab tidak. Akhirnya Gao yang sudah diawasi oleh Xing Yu pura-pura menemui seorang anak yang ada di Panti Jompo itu. Dan di sini ia memberikan hadiah kado ulang tahun ke anak itu. Tujuannya agar Xing Yu percaya dan tidak curiga bahwa Gao ke Panti Jompo bukan untuk mencuri barang milik Paman Win. Sesampainya di rumah Gao menjelaskan pada Siana bahwa ia tidak berhasil masuk ke kamar Paman Win. Karena Xing Yu mengikutinya dan terus mengawasinya. Tak lama setelah itu Yu Tian datang dan membawa makanan. Karena sebelumnya Gao menelponnya dan menyuruhnya untuk mengantarkan makanan ke rumahnya. Saat Gao keluar untuk berbicara dengan Yu Tian, di sini Paman Win berkata pada Xing Yu, kamu kemana pagi-pagi sekali? Tentunya Xing Yu yang polos berkata bahwa ia ke Panti Jompo dengan Gao. Tapi untunglah ia berkata bahwa Gao menemui seorang anak kecil. Sementara itu Yu Tian dengan penuh keberanian mengatakan pada Gao bahwa ia menyukai Xing Yu dan Yu Tian meminta restu dari Gao. Tapi Gao terlihat tidak meresponnya saja, secara sekarang Gao juga sudah suka dengan Xing Yu. Sementara itu Paman Win meminta untuk kembali ke Panti Jompo dan ia diantar oleh Siana dan Kinsu. Saat semua sudah pergi, Gao lalu membawa Xing Yu ke ruang rahasianya. Dan di sini, Gao akhirnya memberitahukan kepada Xing Yu bahwa itu adalah batu bintang miliknya yang sudah dirubah menjadi batu perhiasan yang sangat cantik. Lalu Gao berkata bahwa sekarang kamu sudah boleh pergi dan membawa batu bintang milikmu itu. Karena ternyata di sini Gao kesalah karena kini Xing Yu selalu mengawasinya. Tapi Xing Yu mengembalikan batu itu dan ia berkata bahwa ia tidak akan kembali tanpa Gao. Dan Xing Yu juga berkata bahwa sebenarnya alasan utamanya untuk datang ke tempat Gao bukanlah karena batu bintang itu. Melainkan ia datang mencari Gao. Secara Gao ini sudah menjadi suami Xing Yu saat di suku Lixi. Saat sedang berpelukan dengan Gao di sini, Xing Yu tiba-tiba teringat janjinya pada Siana bahwa ia akan menyerahkan Gao pada Siana. Gao yang mengetahui itu hanya tertawa saja dan berkata, Emangnya gue barang, lo main-main kasih aja ke orang lain. Ya, seperti itulah kira-kira. Sementara itu saat sudah akan sampai di Panti Jompo, tiba-tiba mobil Siana mogok. Alhasil Paman Wen pun memutuskan untuk jalan kaki karena jaraknya juga sudah tidak jauh lagi. Jadi sebenarnya mobil Siana tidak benar-benar mogok, namun itu adalah bagian dari rencananya. Jadi ternyata Siana ini sudah menyewa beberapa orang untuk menunggu Paman Wen di pintu masuk Panti Jompo. Lalu kembali Ginsu berkata pada Siana apakah ia benar-benar tidak mendengar semua perkataan Ginsu saat mabok semalam? Siana menjawab tidak, tapi sebenarnya Siana mendengar semuanya dan ia sekarang mengetahui bahwa Ginsu menyukainya. Namun di sini belum diketahui apakah Siana ini juga memiliki perasaan kepada Ginsu atau tidak. Benar saja Paman Wen yang sudah sampai di depan pintu masuk melihat beberapa orang mengawasinya. Alhasil ia pun kembali berlari menuju ke tempat Siana dan Ginsu. Jadi Siana melakukan semua ini agar Paman Wen tidak kembali ke Panti Jompo dan agar Paman Wen tetap tinggal di rumah Gao. Jadi tujuannya agar Gao bisa kembali ke Panti Jompo itu untuk menyelidiki kotak milik Paman Wen itu. Selain itu juga, jika Paman Wen berada di rumah Gao, maka Gao akan lebih mudah untuk menggali informasi tentang Paman Wen ini. Kemudian di sini dengan cepat-cepat, Paman Wen menyuruh Siana untuk segera kembali ke rumah Gao bersamanya. Sesampainya di rumah Gao, Paman Wen ini sedikit curiga dengan Gao karena ia berpikir bahwa apakah Gao ini benar-benar tulus baik padanya atau ada sesuatu yang Gao inginkan. Sementara itu, Ginsu berkata pada Siana bahwa ia akan pergi menemui temannya. Di sini, Siana sempat heran karena setahu Siana, teman Ginsu hanyalah dirinya dan Gao. Ternyata teman yang dimaksud oleh Ginsu adalah si Yi Tian. Oke, jadi tujuan Ginsu menemui Yi Tian karena ia ingin melihat ramalan dirinya, apakah ia cocok dengan Siana atau tidak. Lalu di sini Yi Tian menjelaskan pada Ginsu bahwa Siana itu tipe orang yang bekerja keras dan ia akan melakukan segala hal asalkan apa yang ia kerjakan bisa berhasil. Namun yang bahayanya adalah, ia bisa saja menjadi seorang pengkhianat atau istilah lainnya seorang mata-mata. Selain itu, Yi Tian juga mengatakan pada Ginsu bahwa Siana memiliki kecocokan yang lumayan dengan Ginsu. Saat Gao, Xing Yu dan Paman Wen sedang bersantai-santai, tiba-tiba datang Lian menemui Gao. Dan Lian datang mencari Gao karena ia ada urusan dan Lian menyuruh Gao untuk datang ke kafenya. Saat sedang menonton TV di sini, Xing Yu bertanya pada Paman Wen, cinta itu seperti apa? Lalu Paman Wen pun mengatakan pada bahwa cinta itu bagaikan disengat listrik. Akhirnya dengan ketelolannya, Xing Yu pun berpikir bahwa listrik yang dimaksud oleh Paman Wen adalah listrik seperti biasanya. Alhasil, Xing Yu pun mengambil sebuah terminal dan ia menyiramnya dengan air yang ada di dalam gelas. Dan seketika, di sini ia benar-benar tersengat listrik asli. Lalu Paman Wen yang sedang mencoba membuka ruangan rahasia Gao mendengar teriakan Xing Yu yang sedang tersengat listrik. Paman Wen pun akan menolongnya, namun sialnya ia juga ikut tersengat oleh listrik itu. Untunglah tak lama kemudian datang Siana dan berhasil melepaskan mereka berdua dari sengatan listrik itu. Lalu di sini Xing Yu ini malah terlihat senang karena ia berkata bahwa ia sudah merasakan cinta karena sudah tersengat oleh listrik. Hmm, telol juga ya si Xing Yu ini. Sementara itu Gao yang datang ke kavel Lian membawa bunga karena ternyata Lian ini sedang berulang tahun. Namun di sini Lian tidak senang karena bunga yang dibawa oleh Gao bukanlah bunga mawar. Jadi Lian ini berharap bahwa Gao membawakan bunga mawar untuknya karena bunga mawar melambangkan cinta. Namun di sini Gao mengetahui bahwa mawar itu melambangkan cinta, namun pada dasarnya Gao ini tidak menyukai Lian. Di sini Lian bertanya pada Gao kapan Gao akan berhasil menemukan lokasi tambang itu. Dan Gao pun menjawab ia akan secepatnya menyelesaikan misinya karena Paman Wen juga sekarang sudah ada di rumahnya. Di sini Lian berkata berarti jika pekerjaan kita sudah selesai, maka hubungan kita juga sudah akan berakhir. Namun Gao malah pergi dan Lian pun mengejarnya. Jadi seperti yang kita tahu bahwa Lian ini sangat cinta dengan Gao, namun Gao tidak menyukainya sama sekali. Ternyata Dong Yung Si melihat Lian sedang memeluk Gao. Lalu saat Gao keluar dari dalam kafe Lian, Dong Yung Si menghampirinya dan ia berkata bahwa ternyata Lian itu adalah kekasih gelap dari Gao. Tentunya Gao tidak terima dan terjadilah perkalahian di antara mereka. Lian yang melihat mereka berdua langsung menghentikannya. Saat Gao dan Xing Yu ada di dalam kamar, di sini Xing Yu berkata pada Gao bahwa apakah kamu ingin merasakan cinta yang seperti disengat listrik? Lalu Xing Yu kembali mengambil air untuk ia tumpakan di terminal listrik. Namun Gao menahannya. Gao lalu berkata bahwa cinta tersengat listrik itu bukan seperti ini. Xing Yu menjawab, terus cinta tersengat listrik itu seperti apa? Dan seketika Gao mencium Xing Yu. Setelah mencium Xing Yu, Gao bertanya apakah kamu sudah merasakan tersengat listrik? Namun Xing Yu menjawab, tidak. Sementara itu Paman Wen datang ke Panti Jompo karena temannya menelpon bahwa telah terjadi pencurian di Panti Jompo. Namun sesampainya di sini teman-teman Paman Wen menjelaskan bahwa pencuri itu tidak mengincar barang, namun ia mencari seseorang. Tentunya orang yang diincar itu adalah Paman Wen. Alhasil Paman Wen pun berpikir bahwa di Panti Jompo sudah tidak aman untuk ia tinggali, karena sudah ada orang yang mengetahui keberadaannya. Lalu Paman Wen pun menelpon Siana dan memutuskan untuk pindah selamanya ke rumah Gao. Dan ia meminta Siana untuk menjemputnya karena ia akan membawa semua barang-barangnya. Jadi sebenarnya ini semua adalah bagian dari rencana Gao, Siana, dan Ginsu. Dalam setelah itu, Paman Wen pun tiba di rumah Gao dengan membawa semua pakaiannya, termasuk kotak miliknya yang menjadi incaran Gao. Paman Wen pun masuk ke dalam kamar dan ia menyembunyikan kotaknya itu di bawah kolom wastafel, karena ia khawatir ada yang masuk ke dalam kamarnya dan menemukan kotaknya itu. Tentunya semua ini ia lakukan karena ia sudah mulai curiga dengan Gao. Saat Gao, Siana, Ginsu, dan Paman Wen sedang makan, di sini Gao kembali pura-pura ingin menemui Lian karena ada urusan pekerjaan. Tapi ternyata tujuan dari Gao sebenarnya adalah, ia akan pulang ke rumah dan akan masuk ke kamar Paman Wen untuk mencari kotak milik Paman Wen. Namun sesampainya di sini, setelah Gao mencari di seluruh area kamar Paman Wen, ia tidak menemukan kotak itu. Terlama kemudian, Xing Yu akhirnya pulang diantar oleh Yi Tian. Gao yang menyadari bahwa Xing Yu sudah kembali langsung buru-buru keluar dari kamar Paman Wen. Tak lama setelah itu, akhirnya Paman Wen, Siana, dan Ginsu juga kembali ke rumah. Mereka pun akan berangkat rekreasi dan Paman Wen membawa kotak miliknya itu, karena ia takut jika ada orang yang mencoba mencari kotak miliknya itu. Di tempat lain, salah satu teman Paman Wen di Panti Jompo, diculik oleh Dong Yungsi dan anak buahnya. Kemudian, di sini Dong Yungsi menanyakan di mana keberadaan Paman Wen. Akhirnya, karena dipaksa dan diancam, akhirnya teman Paman Wen ini mengatakan bahwa Paman Wen tinggal di rumah seorang yang bernama Gao. Nah, setelah mengetahui itu, Dong Yungsi mengutus salah satu anak buahnya untuk memata-matai Gao dan yang lainnya. Dan di sini, ia mengetahui bahwa Gao dan yang lain akan melakukan rekreasi. Singkatnya, mereka sampai di tempat rekreasi dan di sini mereka mendirikan tenda. Di sini, mereka tampak bahagia namun berbeda dengan Siana, di mana ia cemburu melihat Xing Yu dan Gao yang semakin dekat. Setelah itu, Siana mengajak Xing Yu ke semak-semak. Dan di sini, Siana mengatakan pada Xing Yu, Bukannya kamu sudah berjanji untuk memberikan Gao kepadaku, mengapa kau terus mendekatinya? Namun, dengan polosnya, Xing Yu berkata bahwa Gao mengatakan padanya ia tidak memiliki perasaan kepada Siana. Alhasil, Siana yang mengetahui bahwa Xing Yu telah memberitahukan pada Gao tentang perjanjian mereka itu menjadi sangat kesal. Setelah itu, Xing Yu pun meninggalkan Siana sendiri. Sementara itu, anak buah Dong Yungsi berhasil menyusul mereka. Dan di sini, mereka mulai menjalankan aksinya. Dimulai dengan mengempiskan ban mobil milik Gao. Lalu, tak lama kemudian, terdengar suara teriakan Siana yang masih ada di semak-semak tadi. Lantas mereka yang mendengarnya langsung menuju ke arah Siana. Namun, ternyata itu hanyalah umpan mereka karena yang menjadi incarannya adalah Paman Wen. Alhasil di sini, Paman Wen yang tinggal sendiri berhasil disergap dan tasnya pun diambil oleh anak buah Dong Yungsi. Kemudian, Xing Yu yang melihatnya mencoba mengejar untuk merebut tas Paman Wen kembali. Namun, pada akhirnya mereka berhasil lolos karena Gao menghentikan Xing Yu untuk mengejar mereka. Tentunya, karena itu sangatlah berbahaya. Saat sudah pulang ke rumah di sini, Ginsu melacak nomor pelat mobil anak buah Dong Yungsi. Dan benar saja, mereka berhasil mengetahui bahwa pelakunya adalah Dong Yungsi dan anak buahnya. Sementara itu, Paman Wen sedih atas hilangnya kotaknya itu. Karena ternyata dalam kotak itu ada sebuah foto yang sangat berharga baginya. Tapi di sini, Gao berjanji akan mendapatkan kotak Paman Wen itu kembali. Saat pulang ke rumah, di sini Siana kembali curhat pada Ginsu tentang perasaannya kepada Gao. Bahkan ia berkata bahwa ia cemburu melihat Gao yang semakin dekat dengan Xing Yu. Eits, tunggu dulu. Siana ini bodoh atau gimana? Harusnya dia tidak curhat tentang perasaannya kepada Ginsu. Kan ia tahu kalau Ginsu juga suka padanya. Sementara itu, Gao yang akan pergi untuk menyelidiki Dong Yungsi terpaksa harus pergi bersama Xing Yu, karena Xing Yu memaksa untuk ikut dengannya. Gao pun tidak ada pilihan lain daripada Paman Wen curi kepadanya, jadi ia pun mengajak Xing Yu. Saat Gao sudah pergi, ternyata diam-diam Paman Wen mengikutinya dari belakang. Tentunya, karena Paman Wen sudah curi dia, ada yang tidak beres dengan Gao. Sementara itu, Dong Yungsi menyewa ahli kunci untuk mencoba membuka kotak milik Paman Wen itu. Namun, semuanya gagal, karena ternyata kotak itu dibuat khusus oleh seseorang. Dan yang bisa membukanya hanyalah orang yang membuatnya, dan orang yang tahu kode dari kotak itu. Saat dalam perjalanan, Gao memiliki ide. Agar Xing Yu tidak mengikutinya terus, ia menelpon Siana dan menyuruh Siana untuk mengajak Xing Yu untuk pergi jalan-jalan dengannya. Tapi ternyata Paman Wen yang terus mengikuti Gao akhirnya tahu, bahwa Gao sudah mengetahui siapa yang mengambil kotak miliknya itu. Namun yang membuat Paman Wen bertanya-tanya, mengapa Gao tidak memberitahukannya kepada Paman Wen? Lalu Paman Wen pun semakin curiga kepada Gao, bahwa pasti ia ada rencana mengapa ia begitu baik kepadanya. Kembali Gao, Ginsu, dan Siana bertemu, dan disini mereka kembali menemukan sebuah ide, yaitu mereka akan menukar kotak yang asli yang ada pada Dong Yunxi dengan sebuah kotak palsu. Tujuannya jika kotak itu sudah ditukar, maka Ginsu bisa mempelajari cara membuka kotak asli itu. Dan tentunya juga jika kotak itu tetap ada di Dong Yunxi, maka Dong Yunxi tidak akan mengganggu Gao dan yang lainnya. Sementara itu, Paman Wen terus bertanya-tanya siapa sebenarnya Gao ini. Paman Wen yang sudah penasaran dengan Gao akhirnya meminta untuk minum anggur. Namun, Paman Wen ingin mengambil sendiri anggur yang ada di ruangan penyimpanan anggur milik Gao, yang sebenarnya adalah sebuah ruangan rahasia. Singkatnya, Gao pun menemani Paman Wen ke ruangan itu. Tapi namanya juga ruangan rahasia, jadi Paman Wen tidak melihat hal-hal yang aneh. Tak lama, kemudian Xing Yu datang dan hampir saja membocorkan bahwa ada pintu rahasia untuk menuju ke sebuah ruangan rahasia. Untung saja dengan sigap Gao mencegah Xing Yu. Jadi agar Xing Yu tidak membuat masalah, Gao menarik Xing Yu keluar dan disini Gao mengalihkan perhatian Xing Yu dengan berkata bahwa ia sudah mencintai Xing Yu dan tak lama kemudian Gao pun mencium Xing Yu. Tapi tak disangka siapa nama Margoki-nya dan tentunya ia pun pasti sakit hati. Akhirnya saat makan, semua orang saling diam. Hingga Gao pun masuk ke dalam kamar, lalu Xi Ana menyusulnya. Di sini Gao menjelaskan kepada Xi Ana bahwa jangan salah paham kepadanya. Jadi sebenarnya Gao mencium Xing Yu tidak ada maksud lain. Namun ia hanya mencoba mengalihkan perhatian dari Xing Yu. Tapi ternyata si Gao ini sudah benar-benar tersengat listrik cinta saat mencium Xing Yu tadi. Di tempat lain, Dong Jung Si terus berusaha mencari orang untuk bisa membuka kotak itu. Namun semuanya gagal. Di tempat lain, Gao, Xi Ana, dan Ginsu sudah menyiapkan kotak palsu untuk ia tukarkan dengan kotak asli yang ada pada Dong Jung Si. Dan di sini mereka pun mengatur rencana. Namun di sini pemanwen mengetahui rencana dari Gao. Ia pun mengajak Xing Yu untuk ikut membantu Gao dengan diam-diam. Akhirnya anak buah Gao menyerbu tempat Dong Jung Si. Lalu saat Dong Jung Si dan asistennya mencoba kabur membawa kotak itu, ia langsung dihadang oleh Gao dan sempat terjadi pertarungan. Namun akhirnya, Gao berhasil merebut kotak asli itu dari Dong Jung Si. Sementara itu, Xi Ana dan salah satu anak buahnya pura-pura masuk ke dalam area rumah Dong Jung Si membawa kotak palsunya itu. Dan akhirnya mereka pun dikejar oleh anak buah Dong Jung Si. Tapi ternyata saat Gao sudah berhasil mengambil kotak itu, tiba-tiba datang pemanwen dan langsung mengambil kembali kotak miliknya itu. Sementara itu, Xi Ana terus dikejar oleh anak buah Dong Jung Si dan mereka pun terpojok. Namun ternyata di sini ada Xing Yu. Alhasil, Xing Yu pun bertarung dengan anak buah dari Dong Jung Si. Jadi sebenarnya itu bukanlah bagian dari rencana. Namun, Xing Yu kini datang mengacaukan semuanya. Alhasil di sini, Xi Ana pun harus terluka tepat di kepalanya, gara-gara melindungi Xing Yu yang akan dipukul oleh anak buah dari Dong Jung Si. Tak lama kemudian, datang Gao dan yang lain untuk membawa Xi Ana ke rumah sakit. Sementara itu, anak buah Dong Jung Si berhasil mengambil kotak palsu itu. Saat di rumah sakit, Gao pun sangat marah kepada Xing Yu karena gara-gara dia, Xi Ana terluka. Seandainya Xing Yu tidak ada, mungkin semuanya akan berjalan sesuai rencana. Dan selain itu, di sini juga Gao mengusir Xing Yu dan berkata bahwa jangan pernah muncul lagi di hadapan Gao. Setelah diusir oleh Gao, akhirnya Xing Yu pun pulang bersama dengan Yei Tian. Kesokan harinya, Xi Ana sudah sadar akibat pingsan kemarin. Sementara itu, Dong Jung Si berhasil membuka kotak palsu itu. Dan akhirnya, ia mengetahui bahwa Gao sudah menukar kotak itu dengan kotak yang palsu. Akhirnya di sini, Dong Jung Si pun sangat emosi. Dan ia akan mencari cara lain untuk bisa menemukan lokasi pertambangan yang juga menjadi incaran dari Gao. Kita balik ke Xi Ana. Di sini Xing Yu dan Yei Tian datang menyeguknya dengan membawa bunga. Namun di sini, Xi Ana menyuruh Ginsu dan Yei Tian keluar. Karena Xi Ana ingin berbicara empat mata dengan Xing Yu. Di sini, Xing Yu pun minta maaf pada Xi Ana. Karena gara-gara menolong Xing Yu, Xi Ana sampai-sampai harus masuk ke rumah sakit. Tapi di sini, Xi Ana malah berkata kepada Xing Yu bahwa kamu lebih baik kembali saja ke tempat asalmu. Karena pada dasarnya, kamu di sini hanya menjadi beban dan selalu membuat masalah. Dan di sini juga, Xi Ana berkata bahwa Xing Yu berbeda dengan wanita normal lainnya yang ada di tempat ini. Karena wanita di dunia Xi Ana ini harus bekerja keras dan tidak menjadi beban bagi orang lain. Ya, walaupun Xing Yu ini asalnya dari suku primitif, tapi kalau sudah dikasih kata-kata seperti itu, pastilah ia juga akan sakit hati. Tak lama kemudian, paman Wen dan Gao datang, alhasil Xing Yu pun langsung pergi. Tentunya, karena ia sakit hati. Oke, jadi sekarang Xing Yu kembali tinggal bersama dengan Yei Tian di rumahnya. Dan di sini, Xing Yu pun akan mencari kerja karena ia akan membuktikan bahwa ia bisa menjadi seperti wanita normal pada umumnya. Dimana ia tidak mau lagi bergantung kepada orang lain dan tidak mau menjadi beban. Sementara itu, setelah menyelidiki, akhirnya Dong Yung Xi pun kembali menemukan info dari seorang yang sedikit mengetahui tentang kasus dari paman Wen ini di masa lalu. Jadi, dahulu paman Wen ini memiliki seorang teman yang bernama Gao He San. Dan Gao He San ini sudah lama meninggal. Namun, Gao He San ini memiliki seorang anak yang bernama Yun Tian. Namun, belum diketahui dimana keberadaan dari anak Gao He San ini. Oke, saya jelaskan sedikit ya. Jadi, Gao He San ini adalah sahabat baik dari paman Wen. Dan Gao He San ini juga mengetahui lokasi pertambangan yang menjadi incaran Gao dan Dong Yung Xi. Akhirnya, sekarang Dong Yung Xi pun mencari keberadaan anak dari Gao He San. Karena ia berpikir, jangan-jangan anak dari Gao He San itu tahu dimana lokasi pertambangan yang mereka cari. Sementara itu, keesokan harinya Xing Yu bangun pagi-pagi dan ia membuatkan sarapan untuk Yi Tian. Jadi, tempatnya Xing Yu sudah mulai belajar untuk menjadi wanita normal pada umumnya. Yi Tian yang melihat sarapan buatan Xing Yu sangat senang, bahkan ia sempat mengembalikan dengan mengambil gambar dari makanan yang dibuat oleh Xing Yu itu. Kemudian Xing Yu pun berjalan untuk pergi mencari pekerjaan. Ia terus bertanya kepada siapapun yang ia temui bahwa dimana ia bisa mendapatkan pekerjaan. Hingga Xing Yu mendaftar di sebuah pergantoran, namun di sini ia ditolak karena ia tidak bisa membaca. Sementara itu, Dong Yung Xi akhirnya menemukan alamat rumah dari Gao He San. Dan ia pun menyuruh anak buahnya untuk memeriksanya. Karena rumah ini sudah lama ditinggalkan semenjak Gao He San dan istrinya meninggal. Dan keberadaan anaknya yang bernama Yun Tian tidak diketahui. Inilah yang menjadi misi Dong Yung Xi untuk mencari anak dari Gao He San itu. Lalu Xing Yu terus berjalan untuk mencari pekerjaan apa yang bisa ia kerjakan. Hingga sampailah ia di sebuah pasar. Kemudian di sini beberapa petugas Tandu sedang mengevakuasi orang yang sedang terluka di pasar itu. Dan di sini Xing Yu pun ikut membantu. Sampai-sampai Xing Yu ikut sampai ke rumah sakit untuk mengantarkan orang itu. Nah di sini petugas rumah sakit berterima kasih kepada Xing Yu karena ia sudah mau membantu. Tapi Xing Yu meminta agar ia bisa dipekerjakan di rumah sakit ini untuk menjadi petugas Tandu. Setelah menyelidiki Dong Yung Xi kemudian menemui Lian dan mengatakan semuanya bahwa sekarang ia sedang mencari tahu keberadaan anak dari Gao He San yang bernama Yun Tian. Karena pasti ayahnya sudah memberitahukannya di mana lokasi pertambangan itu berada. Namun di sini Lian malah melarangnya karena Lian berpikir tidak mungkin seorang anak yatim bisa bertahan hidup seorang diri di dunia yang sangat keras seperti ini. Oke jadi ternyata Lian ini mengetahui semua rahasia itu. Jadi Lian juga tahu bahwa Paman Wen memiliki sahabat bernama Gao He San dan Gao He San memiliki anak bernama Yun Tian. Jadi ternyata Yun Tian itu adalah Gao dan Gao He San adalah ayah Gao dan juga sahabat dari Paman Wen. Ternyata Lian dari awal sudah mengetahuinya itulah mengapa ia memilih Gao untuk mengerjakan misi ini. Yaitu mencari di mana lokasi pertambangan yang pernah ditemukan oleh Paman Wen dan juga Gao He San yang adalah ayah kandung dari Gao. Dan tentunya Gao tidak mengetahui semua rahasia ini. Di tempat lain Gao meminta kepada Qin Su untuk mengajarinya melacak handphone milik Xing Yu. Tujuannya agar ia mengetahui di mana keberadaan Xing Yu sekarang. Jadi Gao ini sebenarnya kuater dengan Xing Yu tapi ia tidak mau memperlihatkannya kepada orang lain. Singkatnya Gao mengetahui bahwa Xing Yu sedang berada di rumah sakit lewat HP Xing Yu yang ia lacak. Ia pun penasaran mengapa Xing Yu bisa ada di rumah sakit. Lantas Gao pun menuju ke rumah sakit untuk memastikannya. Namun saat dalam perjalanan Paman Wen menelponnya dan menyuruhnya untuk menjemput Paman Wen di sebuah tempat. Jadi Paman Wen tidak tahu jalan pulang karena Paman Wen wargi jalan-jalan namun ia tersesat. Akhirnya Gao pun berhasil menemukan Paman Wen. Dan saat Gao dan Paman Wen akan menyeberang menuju mobil, tiba-tiba Paman Wen diserempet oleh motor dan kakinya pun terluka. Alhasil Gao langsung membawa Paman Wen ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit ternyata di sini ada Xing Yu karena rumah sakit inilah tempat dari Xing Yu bekerja. Gao kemudian menyuruh Xing Yu berhenti dan kembali pulang ke rumah namun Xing Yu tidak mau. Dimana ia menyukai pekerjaan itu. Lagian ia juga akan membuktikan kepada orang lain bahwa ia bisa mendiri dan hidup tanpa menjadi beban orang lain. Kemudian Paman Wen pun kembali ke rumah bersama dengan Gao dan Siana. Ternyata orang yang menyerempet Paman Wen menggunakan motor tadi adalah seruhan dari Paman Wen sendiri. Oke jadi tujuan Paman Wen melakukan itu agar Gao simpati padanya. Dan Gao juga bisa saja membatalkan semua rencananya terhadap Paman Wen. Karena Paman Wen sudah terluka jadi Gao pastinya akan merasa kasihan. Sementara itu Ginsu terus mempelajari cara untuk membuka kotak dari Paman Wen itu. Sampai-sampai ia tidak tidur semalaman namun ia tetap tidak berhasil menemukan caranya. Tak lama kemudian Gao datang dan mengatakan pada Ginsu dan Siana. Bahwa untuk masalah Paman Wen mereka akan pending dulu mengingat kondisi Paman Wen yang sedang tidak sehat. Tapi disini Siana menolak karena kontrak mereka dengan Lian tinggal beberapa hari lagi. Dan tentunya Lian akan mengganggu kehidupan mereka lagi. Namun disini Gao berkata kepada Siana bahwa ia akan meminta Lian untuk memberikannya waktu lebih banyak lagi. Tak lama setelah itu datang Yi Tian dan mengajak temannya yaitu Ginsu untuk pergi makan bersamanya. Saat sedang makan Yi Tian sempat menyuruh Ginsu untuk memberikan informasi tentang Gao jika ia dekat lagi dengan Xingyu. Ya istilahnya Yi Tian meminta Ginsu untuk menjadi mata-matanya. Namun disini Ginsu menolaknya. Tentunya karena Gao adalah sahabat sejati dari Ginsu. Sementara itu Siana akan menemui Lian untuk meminta pada Lian agar memberikan mereka waktu lebih lama lagi untuk menyelesaikan misinya itu. Singkatnya Siana pun tiba di tempat Lian dan disini mereka pun mulai mengobrol. Dan seperti biasa jika wanita mengobrol pasti yang dibahas adalah cowok. Akhirnya disini Siana berkata kepada Lian bahwa kamu pernah jatuh cinta juga kan kepada Gao. Jadi disini Lian menjawab dengan jujur bahwa memang ia pernah menyukai Gao. Namun Gao telah menolaknya. Sementara itu Gao mendatangi orang yang mempekerjakan Xingyu di rumah sakit. Dan disini ia berkata pada orang itu agar ia memperhentikan Xingyu untuk bekerja. Atau istilahnya ia memecat Xingyu. Singkatnya disini akhirnya Xingyu pun diberhentikan bekerja. Tentunya karena Gao yang menyuruh orang itu untuk memecat Xingyu. Dan tak lupa Xingyu diberikan gajinya selama beberapa hari bekerja. Kesokannya Gao melihat foto Xingyu yang memakai cincin berlian yang diberikan oleh Yitian. Dan tentunya disini Gao cemburu melihat itu. Selama kemudian datanglah Xingyu bersama Yitian untuk melihat keadaan paman Wen. Disini Xingyu membelikan semua hadiah untuk orang dengan uang hasil keringatnya sendiri. Mulai dari paman Wen, Gao dan juga Siana. Setelah itu Gao membawa Xingyu ke kamar dan disini ia marah pada Xingyu. Karena dengan sembarang ia mau menerima cincin dari orang lain. Disini Gao akhirnya mengakui kalau ia suka dengan Xingyu. Dan Gao pun akan mencium Xingyu. Tapi tak lama kemudian tiba-tiba datang Siana. Alhasil Gao pun menjadi salah tingkah. Gao lalu memutuskan untuk mengajak semua orang ke bar untuk minum-minum bir. Disini kemudian Gao dan Yitian taruhan untuk mendapatkan ID WeChat seorang wanita. Tujuannya untuk membuktikan siapakah yang lebih hebat diantara mereka berdua. Dimulai dengan Gao tapi ia gagal hingga Yitian datang. Dan disini bukan Yitian yang meminta ID WeChat wanita itu. Namun sebaliknya, malah wanita itu yang meminta ID WeChat Yitian. Tentunya Yitian menang karena ia menggunakan nama aslinya. Dan orang-orang tahu bahwa nama asli dari Yitian itu adalah anak seorang pengusaha besar. Tak lama kemudian tiba-tiba datang seorang wanita yang bernama Lisa. Yang merupakan teman lama dari Gao. Akhirnya Gao memiliki ide untuk membuat Xingyu cemburu. Yaitu dia pindah ke meja lain bersama dengan Lisa. Namun Xingyu dan Yitian tidak mau kalah. Dimana ia terus mengganggu Gao dan Lisa. Gao dan Lisa pun naik ke atas panggung bernyanyi. Dan disini terlihat Siana sedih. Karena ia berpikir bahwa Gao rela melakukan ini semua. Asalkan bisa membuat Xingyu cemburu. Yang artinya bahwa Gao ini benar-benar suka pada Xingyu. Ginsu yang melihat Siana juga ikut sedih. Karena ia tahu bahwa Siana ini sedang patah hati. Secara Ginsu ini sangat sayang dengan Siana. Tak lama kemudian Xingyu pun keluar dari bar itu. Dan Ginsu menyusulnya. Disini Siana menangis. Karena harapannya untuk bisa pacaran dengan Gao sudah sangat tipis. Tapi Ginsu yang tidak mau melihat Siana sedih. Mengatakan pada Siana. Bahwa kau harus menyatakan cintamu hari ini. Awalnya Siana tidak mau. Namun setelah ia fikir-fikir. Ia memang harus menyatakan perasaannya. Untuk persoalan diterima atau tidaknya. Itu urusan belakang. Singkatnya Gao dan Xingyu kembali baikkan. Setelah Xingyu ini mengatakan kepada Lisa. Bahwa ia adalah istri Gao. Lalu disini Gao akan mencium Xingyu. Tapi tiba-tiba datang Siana. Dan dengan berani ia menyatakan cintanya kepada Gao. Disini Siana meminta pada Gao. Untuk jangan menjawabnya sekarang. Setelah itu Siana pun pergi. Sementara itu Ginsu terus mengikuti Siana yang sudah mabok. Dan terlihat Ginsu sangat sedih. Melihat Siana yang sangat sedih akibat patah hati. Sebenarnya menurut saya yang paling sakit hati itu adalah Ginsu. Karena ia sudah lama memendam perasaan kepada Siana. Tapi ia tidak berani mengungkapkannya. Kesokan paginya saat Siana sudah bangun. Ia pun menyesali apa yang sudah ia katakan semalam. Tentunya karena semalam ia ada di bawah pengaruh alkohol. Jadi ia berani mengeluarkan semua isi hatinya. Oke jadi ternyata sekarang adalah hari ulang tahun Siana. Ginsu lalu bertemu Yitian. Dan disini Yitian mengatakan pada Ginsu. Bahwa kamu harus memberikan hadiah ulang tahun kepada Siana. Terserah apakah ia menerima atau tidak. Asalkan kau membuktikan padanya. Bahwa engkau ada perasaan dan kau memperhatikannya. Ginsu pun pulang dan ia membawa kado untuk Siana. Tapi disini ia agak ragu mengucapkan selamat ulang tahun kepada Siana. Tapi pada akhirnya ia pun akan memberanikan diri untuk menyampaikan ucapan ulang tahun kepada Siana. Tapi sayangnya saat ia sudah akan mengatakannya tiba-tiba telpon Siana berbunyi. Dan ternyata itu telpon dari Gao. Jadi Gao mengajak Siana untuk makan bersamanya. Alhasil gagal Laginsu mengucapkan selamat ulang tahun kepada Siana. Saat Siana sudah pergi baru Laginsu mengucapkannya. Oke jadi disini Gao mengatakan kepada Siana. Bahwa ia sudah menganggap Siana sebagai keluarga. Jadi mana mungkin ia bisa mencintainya. Ya istilah kasarnya Gao menolak Siana. Alhasil Siana yang sakit hati langsung pergi meninggalkan Gao. Oh iya disini Siana sempat meniup lilin yang ada di kuo pemberian dari Gao. Sementara itu Yitian dan Xingyu berada di sebuah tempat romantis. Lalu disini Yitian akan mencium Xingyu. Namun Xingyu malah menghindar. Kemudian Yitian kembali menyatakan cintanya kepada Xingyu. Namun disini Xingyu benar-benar menolak Yitian secara permanen. Tentunya Yitian pun juga sakit hati. Hmm kayaknya di episode ini memang segmennya hanya untuk sakit hati. Sementara itu Ginsu terus mempelajari cara membuka kotak Pamanwen itu. Hingga ia memanggil Siana. Namun Siana ternyata belum datang. Ginsu kemudian menelpon Gao dan bertanya kepadanya. Apakah ia bersama Siana? Tapi Gao berkata bahwa Siana sudah pulang dari tadi. Ginsu lalu cepat-cepat pergi untuk mencari Siana. Dan saat di luar Ginsu bertemu dengan Gao. Alhasil Ginsu yang emosi membentak Gao dan berkata. Harusnya dulu saya tidak mengenalkan Siana kepadamu. Kemudian Ginsu pun lanjut untuk pergi mencari Siana. Berbagai tempat Ginsu datangi untuk mencari Siana. Namun ia belum juga menemukannya. Sementara itu Siana ternyata ada di panti asuhan tempat mereka bertiga bertemu dulu. Dan disini Siana mengingat masa-masa kecil mereka. Dimana waktu itu awal dari pertemuannya dengan Gao. Tak lama kemudian Ginsu berhasil menemukannya. Tapi ternyata Gao juga jam diam mencari Siana. Dan ia juga berhasil menemukan Siana. Tapi disini Gao tidak mau memperlihatkan dirinya. Oke disini Ginsu dan Siana akan pulang dari panti itu dengan memanjat. Namun Siana tidak bisa. Hingga tak lama kemudian Gao datang dan tentunya disini ia membantu Siana untuk bisa memanjat. Mereka sempat mengobrol dan melupakan perihal sakit hati mereka yang sudah terjadi. Kemudian disini Gao berkata bahwa sekarang ia sudah sadar bahwa mereka harus menjalani hidupnya masing-masing. Jadi Gao mengatakan pada Siana dan Ginsu bahwa untuk kebersamaan mereka bekerja menjadi pemburu berlian sampai disini dulu. Dan sekarang Ginsu dan Siana boleh pergi untuk menjalani hidup dan mengejar cita-cita mereka. Disini Siana dan Ginsu terlihat sangat sedih dan menolak keputusan dari Gao itu. Tapi Gao malah pergi meninggalkan mereka berdua. Di tempat lain Yitian juga kini sudah galau akibat ditolak permanen oleh Sinyu. Dan ia pun tidak semangat untuk melakukan pekerjaannya lagi yaitu live streaming. Sementara itu di tempat lain Dongyungsi bertemu lagi dengan Lian. Dan ternyata mereka mengetahui apa yang sedang terjadi dengan Gao dan timnya. Disini akhirnya Dongyungsi jadi penasaran setelah mengetahui bahwa Gao ini dari panti asuhan. Dan ia berniat untuk menyelidiki siapa sebenarnya Gao ini dan dari mana ia berasal. Jadi sementara itu Yitian yang sedang galau akibat sudah ditolak oleh Sinyu. Didatangi oleh seorang wanita yang ingin melamar menjadi asisten pribadinya. Disini Yitian menolak dan menyuruh wanita itu untuk pulang. Namun saat Yitian sudah masuk ke dalam rumah. Wanita ini pun diam-diam membuka pagar dan menyusul Yitian masuk ke dalam. Oke jadi nama wanita ini adalah Zuo. Disini Zuo memaksa Yitian untuk menjadikannya asistennya. Dan benar saja karena Yitian tidak mau ribet alhasil ia pun menerima Zuo sebagai asistennya. Sementara itu di tempat lain akhirnya Paman Wen mengatakan pada Gao. Bahwa ia ingin keluar kota untuk menenangkan dirinya. Selain itu juga ia tidak mau terus-terus berada disini. Karena ia berpikir ia akan menjadi beban bagi Gao. Tentunya Gao pun mengizinkan Paman Wen pergi dan Gao akan mengantarnya besok pergi ke bandara. Oke ternyata Gao akan mengirim Paman Wen ke kampung halaman Gao. Karena Gao berpikir bahwa disana akan lebih aman untuk Paman Wen. Jadi nama kampung Gao itu adalah Dehong. Akhirnya disini Paman Wen menjadi heran. Karena ternyata kampung dari Gao itu merupakan kampung dari sahabat baik Paman Wen dulu. Tentunya karena seperti yang kita tahu bahwa Paman Wen ini dulu adalah sahabat ayahnya Gao. Namun disini Paman Wen belum mengetahuinya. Begitupun juga dengan Gao. Sementara itu akhirnya Ginsu berhasil menemukan cara untuk membuka kotak milik Paman Wen itu. Dan disini juga ia mengetahui fakta baru. Bahwa ternyata yang membuat kotak itu adalah Gao He-san yang merupakan ayah dari Gao. Akhirnya Ginsu bergegas memberitahukannya kepada Siana. Tapi disini mereka belum mau memberitahukannya kepada Gao. Kesokan harinya akhirnya Gao pun mengantar Paman Wen ke bandara. Tapi ternyata mata-mata dari Lian dan Dong Yong-si mengetahui bahwa Gao akan mengantar Paman Wen ke bandara untuk pergi ke luar kota. Dan selain itu ternyata disini Dong Yong-si sekarang juga sudah mengetahui bahwa sebenarnya Gao itu adalah anak dari sahabat Paman Wen yaitu Gao He-san. Kemudian Ginsu yang datang mencari Gao mengetahui bahwa ternyata Gao sedang mengantar Paman Wen ke bandara untuk pergi ke luar kota. Alhasil Ginsu pun langsung menelpon Siana dan Siana juga langsung menelpon Gao dan menginformasikan bahwa ternyata kotak yang ada di Paman Wen itu ada hubungannya dengan ayah Gao. Alhasil Gao pun berpikiran dan ia membawa kembali Paman Wen ke rumahnya. Dengan alasan bahwa Paman Wen tidak akan bisa pergi dengan aman karena Paman Wen banyak yang mengawasinya dan tentunya banyak yang mengincarnya. Sesampainya di rumah saat Paman Wen sudah masuk ke dalam, tiba-tiba anak buah dari Lian datang dan langsung membawa pergi Gao. Tapi ternyata Yu Tian dan Xing Yu yang kebetulan baru datang melihat Gao berada di dalam mobil anak buah Lian. Alhasil mereka berdupundem dia mengikuti mereka dari belakang. Sesampainya di tempat Lian, disini Gao dihajar oleh anak buah Lian karena disini Lian menyangka bahwa Gao ini mengkhianatinya. Dimana ia mencoba membawa kabur Paman Wen ke luar kota. Sementara itu Yu Tian dan Xing Yu yang mengikuti mobil anak buah Lian tadi mengetahui bahwa sedang terjadi sesuatu yang tidak beres di dalam. Alhasil disini Yu Tian memiliki ide dimana ia melakukan live streaming dan mengajak semua penggemarnya untuk datang di tempat Lian ini. Jadi tujuan dari Yu Tian melakukan itu agar Lian menghentikan apa yang sedang ia lakukan kepada Gao. Dan benar saja banyak orang yang datang, alhasil Lian yang mengetahui itu tidak mau jika apa yang ia lakukan pada Gao diketahui oleh orang banyak, alhasil Gao pun dilepaskan. Dan sesampainya di luar, Yu Tian dan Xing Yu sudah menunggunya, alhasil mereka pun pulang bersama. Oke, sesampainya di rumah ternyata Siana dan Ginsu sudah menunggu. Dan disini mereka memutuskan sebelum tim ini bubar, mereka harus menyelesaikan misi ini untuk terakhir kalinya. Saat Siana dan Ginsu sudah kembali, disini akhirnya Siana menemukan kado yang Ginsu belikan untuknya. Akhirnya Ginsu pun mengatakan bahwa itu adalah hadiah Ginsu untuk Siana sebagai kado ulang tahunnya. Ya terlihat Siana sedikit agak senang mendapat kado dari Ginsu. Kesokan harinya, Siana dan Ginsu berhasil menemukan salah satu orang yang mengenal Paman Wen itu. Setelah dipaksa, akhirnya orang itu menceritakan bahwa Paman Wen itu nama selinya Siuli. Dan ia adalah sahabat dari Gao He-san. Dan mereka dulu juga sama-sama bekerja di pabrik pengolahan berlian. Siana kemudian menelpon Gao dan memberitahukan bahwa nama asli Paman Wen adalah Suli. Gao yang mengetahui itu menjadi sangat kaget dan seakan tak percaya. Ia pun langsung mengambil sebuah pisau dan menuju ke arah Paman Wen untuk membunuhnya. Tapi sebelum ia melakukannya, tiba-tiba datang Sinyu. Alhasil ia pun gagal membunuh Paman Wen, lalu setelah itu ia pun pergi. Oke, aku akan menjelaskan sedikit untuk teman-teman. Jadi ternyata penyebab ayah Gao dan ibunya meninggal gara-gara si Paman Wen ini. Jadi begini, saat ibu Gao sedang sakit, ayah Gao yaitu Gao He-san memiliki harapan untuk mengobat istrinya. Karena ternyata ia telah menemukan sebuah batu langka yang sangat mahal. Dan tentunya batu itu akan dijual untuk pengobatan istrinya. Namun batu itu ia titipkan kepada sahabat baiknya yaitu Siuli atau Paman Wen. Tapi hingga ibu Gao sudah sekarat, Paman Wen belum juga datang membawa batu itu. Alhasil ibu Gao pun harus tewas. Kemudian ayah Gao yang stres akhirnya mabok-mabokan. Dan ia juga harus tewas tertabrak mobil saat ia sedang mabok. Nah, itulah mengapa Gao ini ingin membunuh Paman Wen setelah mengetahui bahwa ternyata nama asli dari Paman Wen ini adalah Siuli. Sementara itu di tempat lain, Yitian dan Zuo yang sedang bersama membicarakan urusan pekerjaan, tiba-tiba didatangi ibunya Yitian. Ia pun begitu kaget karena ternyata ibu Yitian mengenal Zuo. Tapi di sini, Zuo mencoba memberikan syarat kepada ibu Yitian untuk tidak mengatakan di depan Yitian bahwa ia mengenalnya. Oke, jadi sebenarnya nama wanita ini bukanlah Zuo, tapi nama aslinya adalah Ji Ayu. Dan ia adalah teman masa kecil dari Yitian. Tapi ia tidak mau jika Yitian tahu bahwa dia adalah teman masa kecilnya, karena pasti Yitian akan memecatnya menjadi asisten pribadinya. Sementara itu, Giao tidak mau pulang ke rumahnya dan ia pun pulang ke rumah Ginsu dan Siana. Alasannya karena ia tidak mau melihat Paman Wen, karena begitu bencinya ia kepada Paman Wen. Dan ia pun memiliki misi tambahan yaitu ia akan menyelidiki apa sebenarnya yang telah terjadi di masa lalu antara ayahnya dan Paman Wen. Di sini ia berpikir dewasa dan berkata pada Siana dan Ginsu bahwa ia tidak boleh gegabah, di mana ia akan mencari kebenaran yang sesungguhnya. Jangan sampai ada suatu alasan mengapa Paman Wen sampai-sampai tidak mengembalikan batu milik ayahnya di masa itu. Dan di sini mereka bertiga pun minum bir sampai mabok. Sementara itu anak buah Dong Yunxi menyamar menjadi pengantar makanan, lalu Paman Wen yang tidak tahu langsung membukakan pintu untuknya. Alasal di sini Paman Wen pun diculik. Paman Wen terus berteriak dan Sinyu mendengarnya. Tentunya Sinyu berusaha mengejar penculik itu. Dan di sini Sinyu pun berhasil menyelamatkan Paman Wen dari penculik-penculik itu. Tapi di sini Paman Wen sempat mendapat pukulan dari penculik itu. Kemudian Sinyu menelpon Giao untuk memberitahukannya. Namun Giao tidak mendengarnya karena sekarang ia sudah mabok bersama Siana dan Ginsu. Akhirnya Sinyu pun membawa Paman Wen ke rumah sakit seorang diri. Kesokan paginya barulah Giao, Sinyu, dan Ginsu mengetahui bahwa Paman Wen masuk rumah sakit. Sementara itu saat di rumah sakit, Paman Wen penasaran dengan Sinyu karena Sinyu mirip dengan seorang wanita yang dulu pernah menyelamatkan Paman Wen dari kejaran musuhnya. Dan wanita itu juga hebat dalam soal berkelahi. Di sini Paman Wen pun berpikir mungkin kasih Sinyu ada hubungannya dengan wanita itu. Singkatnya Giao, Sinyu, dan Ginsu tiba di rumah sakit. Dan di sini kembali mereka membuat sebuah rencana. Di mana Giao akan mengulur waktu di rumah sakit bersama Paman Wen. Sedangkan Sinyu dan Ginsu menuju ke rumahnya untuk masuk ke dalam kamar Paman Wen dan mencari kotak itu lalu membukanya. Singkatnya rencananya pun dijalankan. Dan setelah mencari lumayan lama, Ginsu berhasil menemukan kotak itu. Dan tentunya ia berhasil membukanya, namun ternyata yang ada di dalam kotak itu hanyalah sebuah foto Paman Wen bersama dengan seorang wanita dan sebuah kertas yang mirip peta. Jadi wanita yang ada dalam foto bersama Paman Wen adalah wanita yang pernah menolongnya dulu yang juga pandai berkelahi sama dengan Sinyu. Ginsu pun langsung memotret foto dan gambar peta itu. Setelah itu mereka pun pergi. Saat Paman Wen dan Sinyu sedang makan, disini Paman Wen penasaran dengan Sinyu yang selalu memakai kos kaki dan tidak mau jika orang lain melihat kakinya. Jadi wanita yang pernah menolong Paman Wen juga sama, dimana ia tidak mau jika orang yang bukan suaminya melihat kuku kakinya. Disini Paman Wen pun tambah yakin bahwa Sinyu ini ada hubungannya dengan wanita itu. Jadi kalau saya tebak-tebak, mungkin saja wanita itu adalah ibunya Sinyu. Tapi itu hanyalah tebakanku saja. Tentunya kita akan ketahui di episode terakhir. Oke, jadi fakta baru bahwa ternyata Paman Wen ini tidak mengetahui letak lokasi pertembangan yang menjadi incaran Gao dan Dong Yungsi. Dimana disini Paman Wen berkata dalam hati bahwa jika Sinyu dan wanita yang pernah menolongnya ada hubungan, berarti pertembangan yang dahulu ia cari bersama dengan ayahnya Gao yaitu Gao He-san berada di tempat asalnya Sinyu. Jadi semakin tanda tanya saja film ini. Di tempat lain, Gao yang sedang melihat Lian menyeberang di sebuah jalan, langsung menancap gas mobilnya dan menuju ke arah Lian. Kemudian disini Lian yang menyadari bahwa Gao akan menabraknya, langsung menghindar. Alhasil anak buah Lian yang melihat itu langsung akan menghajar Gao, namun Lian melarangnya. Jadi tujuan Gao melakukan itu pada Lian karena dia emosi, karena selama ini ternyata Lian tahu kalau Paman Wen itu adalah teman ayah Gao, namun Lian tidak memberitahukan kepada Gao. Sementara itu, Yitian dan Zuo datang menemui Lian, karena Lian sempat menelponnya untuk menemunya di tempat tinggalnya. Disini Lian mengajak Yitian untuk bekerja sama. Tentunya Yitian harus mengajak Xingyu. Namun disini Yitian menyadari bahwa tujuan Lian mengajaknya bekerja sama, karena Lian ingin menyelidiki siapa Xingyu sebenarnya. Jadi akhirnya Yitian pun menolak tawaran dari Lian ini. Oke disini Lian sempat mengatakan pada Yitian, kamu harus menjaga Xingyu baik-baik, karena Gao itu adalah orang jahat. Kesokan harinya Yitian pun datang ke kantor ayahnya, dan disini Yitian meminta bantuan kepada karyawan ayahnya untuk menyelidiki seorang yang bernama Gao, dan sebenarnya perusahaan Gao itu bekerja di bidang apa. Nah, singkatnya setelah beberapa saat, akhirnya anak buah ayah Yitian berhasil mengetahui bahwa ternyata Gao ini hanyalah seorang pemburu berlian. Sementara itu, Paman Wen membuka kotak miliknya itu, dan disini ia menyadari bahwa seseorang sudah membukanya, karena posisi foto yang ada di dalam kotak itu sudah berubah. Tentunya yang dicurigai oleh Paman Wen adalah Gao. Kemudian Gao pun melihat foto wanita bersama Paman Wen itu, dan disini ternyata Gao mengingat kalau wanita dalam foto itu mirip dengan foto wanita yang Gao temukan di kotak milik Xingyu di suku Lixi di episode 1 kemarin. Saat malam, Gao mengajak Paman Wen minum anggur, namun Paman Wen berkata bahwa ia akan mengambilnya sendiri nanti. Disini Gao pun memberitahukan password ruangan penyimpanan anggur yang sebenarnya juga adalah sebuah ruangan rahasia milik Gao. Paman Wen pun masuk ke dalam ruangan itu, dan benar saja, ia berhasil menemukan pintu untuk menuju ke ruang rahasia milik Gao. Disini Paman Wen akhirnya mengetahui bahwa ternyata Gao ini adalah seorang pemburu berlian, dan terjawablah pertanyaan Paman Wen selama ini, bahwa ternyata alasan Gao selama ini mengincar Paman Wen, karena ia menginginkan informasi lokasi pertambangan berlian darinya. Disini juga Paman Wen melihat batu bintang milik Xingyu yang disimpan oleh Gao. Lalu Paman Wen pun sangat kaget ketika ia melihat foto dari ayah Gao, yang ternyata adalah teman baiknya, yaitu Gao He-san. Dan tentunya kini ia sadari bahwa Gao pasti akan membalas dendam atas kematian ayahnya. Setelah mengetahui semua itu, Paman Wen mengemasu semua barangnya, dan ia pun akan kabur. Namun ternyata Gao dan anggotanya sudah menunggunya di depan pintu. Alhasil Paman Wen pun tidak jadi untuk pergi. Gao lalu kemudian membawa Paman Wen ke ruang rahasia, dan disini Gao meluapkan amarahnya dengan menghajar Paman Wen. Lalu saat Gao akan memukulnya lagi, tiba-tiba terdengar suara Xingyu yang menuju ke arahnya. Alhasil Gao pun langsung keluar untuk menemui Xingyu, sedangkan Paman Wen mulutnya ditutup oleh anak buah Gao. Ia tujuannya supaya suara teriakannya meminta tolong tidak terdengar oleh Xingyu. Disini Gao berhasil mengalihkan Xingyu agar ia tidak masuk ke dalam ruang rahasia. Paman Wen lalu dibawa oleh Gao ke rumah Xingyu. Dan disini Paman Wen pun diinterogasi. Akhirnya disini Paman Wen menceritakan semuanya pada Gao. Jadi ceritanya begini teman-teman. Ternyata batu perhiasan langka yang dulu akan dijual oleh Paman Wen bersama ayah Gao, adalah milik wanita yang pernah menolong Paman Wen, yang juga sempat menjadi pacar dari Paman Wen. Nah disini wanita itu menitipkan batu bintang itu kepada Paman Wen, namun saat Paman Wen memperlihatkan batu itu ke ayah Gao, ia pun menyadari bahwa batu itu sangatlah berharga dan tentunya jika dijual akan mendapatkan banyak uang. Tapi ternyata wanita itu mendengar semua percakapan antara Paman Wen dan ayahnya Gao, alhasil wanita itu pun demdiam mengambil kembali batu miliknya itu, lalu kemudian pergi meninggalkan Paman Wen. Nah karena ayah Gao sangat butuh uang untuk pengobatan istrinya yang sedang sakit, ayah Gao pun memutuskan membuat batu palsu yang mirip dengan batu milik pacar Paman Wen itu. Lalu batu itu diberikan kepada Paman Wen untuk ia jual. Namun tak disangka banyak orang yang mengincar Paman Wen, karena orang berpikir bahwa Paman Wen mendapatkan batu langka itu di sebuah pertambangan yang tersembunyi. Hingga istri dari Gao Heesan yaitu ibu Gao meninggal, Paman Wen tidak kunjung muncul, karena ia takut jika orang-orang yang mengejarnya melihatnya. Alhasil Gao Heesan ataupun ayah dari Gao menjadi sangat marah dan mengira bahwa Paman Wen sudah menjual batu itu dan membawa kabur uang hasil penjualan dari batu itu. Jadi ternyata ayah Gao sudah salah paham kepada Paman Wen. Oke sampai disini Gao sudah mengetahui fakta yang sesungguhnya, namun ia masih tampak ragu dan menganggap semua itu tidak masuk akal. Lalu ia pun meminta pada Paman Wen untuk memperlihatkan lokasi tambang itu, namun Paman Wen sekali lagi menjawab bahwa ia tidak melihatnya. Namun Paman Wen curiga bahwa lokasi pertambangan itu berada di tempat asal pacarnya, yang juga adalah tempat asal singyu. Oke saat Paman Wen ditinggal sendiri, disini ia berhasil kabur. Lalu ia pun menelpon singyu untuk menemuinya di sebuah tempat. Tentunya tujuan dari Paman Wen adalah ia ingin singyu mengantannya ke tempat asal singyu. Sementara itu Gao menemui Lian dan disini ia memberikan kertas peta yang ia dapatkan dari kotak milik Paman Wen. Dan tentunya misinya pun sudah selesai, namun semuanya tidak sesuai dengan harapan Lian, karena seperti yang kita tahu, bahwa ternyata tak seorang pun yang tahu lokasi pertambangan itu. Namun disini Lian tidak percaya, ia pun kembali menugaskan Dong Yong Xi untuk bisa membawa Paman Wen datang, agar Lian bisa bertanya sendiri kebenaran yang diceritakan oleh Gao itu. Singkatnya singyu pun tiba di tempat Paman Wen, dan saat Paman Wen akan menghampiri singyu, ternyata Siana, Ginsu, dan anak buahnya juga telah tiba di tempat itu untuk mencari Paman Wen. Alhasil Paman Wen pun bergegas naik ke atas bis untuk kabur dari kejaran Siana dan Ginsu. Sementara itu, Zuo akhirnya pindah ke rumah Yitian. Awalnya Yitian menyuruh Zuo untuk tinggal di hotel, namun ibu Yitian yang kebetulan ada di situ membujuk Yitian agar membiarkan Zuo tinggal bersamanya. Malam pun tiba dan hujan deras turun, namun Singyu tetap tidak mau pulang sebelum menemukan Paman Wen, karena ia berpikir bahwa Paman Wen sedang dalam bahaya. Di sini Gao memaksa Singyu untuk pulang, namun Singyu tetap tidak mau. Akhirnya Gao pun meminta maaf dan membujuk Singyu untuk pulang, dan singkatnya Singyu pun ikut dengan Gao. Lalu kemudian Paman Wen yang tidak tahu kemana akhirnya memutuskan untuk mendatangi Dong Yunxi. Ya tentunya Paman Wen kini menjadi rekan dari Dong Yunxi. Oke, jadi misi dari Paman Wen sekarang adalah, ia akan berusaha agar Singyu memberitahukan jalan menuju ke tempat asalnya, yaitu suku Lixi. Karena Paman Wen menyadari bahwa tambang itu berada di sana. Sementara itu, Siana dan Ginsu melihat Paman Wen, kini sudah bersama dengan Dong Yunxi. Sementara itu, Yitian senang karena situs pribadinya menjadi sangat ramai. Namun di sini, ia tidak tahu bahwa sebenarnya admin dari situsnya itu adalah Zuo. Dan Zuo juga lah yang selalu mengupdate situs itu, sehingga orang-orang suka mengunjungi situs itu. Sementara itu, Siana sudah move on dari Gao. Dan di sini tampaknya, rasa cinta mulai tumbuh dalam hatinya untuk Ginsu. Terbukti saat Ginsu memberikannya sebuah kejutan, di sini ia terlihat buffer. Oke, di sini Siana, Sinyu, dan Zuo pergi berbelanja, sedangkan Gao, Ginsu, dan Yitian menunggu di luar sambil mengobrol. Setelah berbelanja, mereka pun sempat mengobrol bersama. Dan di sini, Gao menginfokan bahwa besok adalah ulang tahun Sinyu. Jadi, ia mengundang semuanya untuk hadir. Paman Wen, Dong Yunxi, dan Siana bertemu. Dan di sini, Paman Wen menceritakan semuanya, seperti yang sudah ia ceritakan kepada Gao. Dan kini, mereka bertiga bekerjasama untuk bisa menemukan jalan menuju ke tempat dari Sinyu, yaitu Suku Lixi. Kesekan harinya, mereka semua pun sibuk untuk mempersiapkan acara ulang tahun Sinyu malam nanti. Malam pun tiba acara ulang tahun pun dilaksanakan, dan di sini, Gao memberikan sebuah bunga mawar dan cincin untuk Sinyu. Dan di sini, ia juga berjanji kepada Sinyu, bahwa ia masih memiliki kejutan lain untuk Sinyu. Yaitu sebuah salju buatan. Dan pastinya, Sinyu sangat senang atas semua yang Gao sudah lakukan untungnya. Sementara itu, akhirnya, Yitian mengetahui bahwa yang menjadi admin dari situs miliknya adalah Zuo. Di sini, Yitian pun marah pada Zuo, di mana ia berkata bahwa Zuo mau menjadi asisten pribadinya karena Zuo hanya ingin memanfaatkan Yitian agar bisa mendapatkan uang dari situs itu. Di sini, Zuo mencoba menjelaskan, namun Yitian tidak memberikannya kesempatan. Yitian pun mengusir Zuo, namun Zuo tidak mau pergi. Alhasil, Yitian pun yang pergi meninggalkan Zuo. Kemudian, Gao dan Siana pulang ke rumah dengan wajah Gao yang tampak babak belur. Mereka berdua pun terus masuk ke dalam kamar tanpa menghiraukan pertanyaan dari Sinyu. Saat Sinyu sedang duduk dan mengobrol dengan bonekanya, tiba-tiba terdengar suara dari Siana yang tampak sedang menjerit kesakitan. Sinyu pun masuk ke dalam kamar Gao untuk memeriksa-nya, tapi ternyata di sini ia memergoki Siana dan Gao lagi melakukan cocok tanam. Di sini Sinyu sempat marah namun Gao berkata, bahwa ini adalah haknya karena ini adalah rumahnya. Dan Gao juga berkata pada Sinyu, jika kamu tidak suka dengan caraku ini, maka kamu boleh kembali saja ke tempat asalmu. Oke, jadi sebenarnya Gao dan Siana tidak benar-benar melakukan itu. Di mana ini hanya rencana Gao, supaya Sinyu kembali ke tempat asalnya. Karena Gao tidak ingin jika Sinyu terus berada di dunia Gao, karena tentunya ia tidak ingin Sinyu dalam bahaya. Secara dunia kehidupan Gao ini memiliki banyak musuh, dan ia tidak mau jika Sinyu terlibat di dalamnya. Nah, di sini ia meminta Yi Tian untuk mengantar Sinyu pulang ke perbatasan menuju tempat asal Sinyu. Yi Tian sempat memukul Gao karena ia berpikir bahwa Gao ini adalah seorang pengecut. Singkatnya, Sinyu pun pergi naik taksi. Lalu Gao menelpon Yi Tian dan menyuruhnya untuk menemui Sinyu untuk mengantarnya pulang ke perbatasan. Namun saat Yi Tian sudah akan pergi, ternyata bensin mobilnya telah disedot oleh Suo. Tujuannya Suo melakukan itu karena ia tidak mengizinkan Yi Tian kemana-mana sebelum Yi Tian memaafkannya. Namun Yi Tian yang buru-buru langsung naik taksi. Tapi Suo terus mengejarnya hingga Suo terjatuh dan akhirnya kakinya terluka. Yi Tian yang melihat Suo terjatuh sempat berhenti sejenak. Namun pada akhirnya ia pun pergi meninggalkan Suo yang kakinya terluka. Sinyu yang tidak tahu mau kemana terpaksa harus main hujan-hujanan. Ditambah lagi, ia masih galau akibat melihat Gao dengan Siyana. Tak lama kemudian tiba-tiba muncul paman Wen dan ia pun mengajak Sinyu untuk ikut dengannya. Setelah pergi, barulah Yi Tian tiba di tempat Sinyu itu. Oke disini hape Sinyu ketinggalan, akhirnya Yi Tian pun tidak bisa melacak keberadaan Sinyu. Mengetahui bahwa Yi Tian tidak menemukan Sinyu, Gao Siyana dan Ginsu bergegas datang. Dan disini mereka pun pergi mencari Sinyu sambil hujan-hujanan. Namun ia tidak menemukan Sinyu tentunya, karena Sinyu sekarang sudah bersama dengan paman Wen di hotel. Keesokan harinya Yi Tian pun mencari Suo, bahkan ia menelponnya. Namun nomornya sudah tidak aktif. Dan Yi Tian juga sudah diblokir oleh Suo di WeChat. Ternyata Zuo menemui ibu Yi Tian dan disini Zuo berkata bahwa ia sudah menyerah dengan Yi Tian. Karena Yi Tian sama sekali tidak memiliki perasaan padanya. Lalu Zuo memberikan sebuah kertas kepada ibu Yi Tian untuk ia berikan kepada Yi Tian. Disamping itu, Gao mencurigai Dong Yungsi bahwa ia yang telah menculik Sinyu. Alhasil ia pun mendatangi markas Dong Yungsi, namun disini ia tidak menemukan Sinyu. Yi Tian lalu bertemu ibunya dan ibunya kemudian memberikan kertas yang diberikan oleh Zuo untuknya. Dan saat Yi Tian membukanya, ternyata itu adalah gambar masa lalu yang diberikan oleh Yi Tian kepada Ji Ayu. Akhirnya Yi Tian pun sudah tahu kalau Suo itu adalah Ji Ayu, sahabat terbaiknya semasa kecil dulu. Disini Yi Tian pun merasa sangat bersalah karena sudah bertindak kasar kepada Suo. Lian dan Dong Yungsi kemudian menemui Paman Wen di hotel. Dan disini, Lian dan Dong Yungsi mendesak Paman Wen agar ia secepatnya mencari tahu jalan menuju ke tempat asal Sinyu. Tapi disini Paman Wen meminta waktu satu hari lagi. Saat Sinyu sudah bangun disini, ia mengajak Paman Wen untuk ikut dengannya ke tempat asalnya, yaitu Suku Lixi. Alhasil Paman Wen pun berubah rencana, dimana ia akan mengkhianati Dong Yungsi dan Lian. Dan ia akan pergi ke tempat Sinyu seorang diri. Akhirnya dengan cepat-cepat, Paman Wen mengajak Sinyu untuk segera pergi dari hotel itu menuju ke tempat Sinyu. Tapi karena di luar banyak anak Bua Dong Yungsi yang menjaga, akhirnya Paman Wen pun menjebak mereka dengan mengunci mereka bersama Sinyu di dalam kamar hotel itu. Alhasil, semua anak Bua Dong Yungsi itu pun dihajar oleh Sinyu. Setelah itu, mereka berdua pun pergi dari hotel itu. Sementara itu, Yi Tian berhasil menemukan tempat tinggal Suo. Dan disini ia berusaha minta maaf. Dan ia juga berkata bahwa ia sudah mengetahui bahwa ia adalah sahabat baiknya dulu. Tapi disini, Suo sudah terlanjur sakit hati. Ia pun sulit memaafkan Yi Tian. Sementara itu, Dong Yungsi yang mengetahui bahwa Paman Wen telah lari bersama Sinyu, mengarahkan semua anak Buanya untuk melakukan pengajaran. Namun, ia tidak bisa menemukannya. Di sisi lain, akhirnya Sinyu dan Paman Wen pun masuk ke hutan kabut atau tempat Sukuliksi berada dengan melewati gua rahasia. Saat dalam perjalanan disini, Paman Wen dan Sinyu menemukan bekas mobil Gao. Dan disini Sinyu pun berkata pada Paman Wen bahwa ini adalah tempat pertama ia bertemu dengan Gao. Seketika Sinyu teringat masa-masa itu. Ya, namanya juga orang yang lagi patah hati. Singkatnya Sinyu dan Paman Wen tiba di suku Lixi. Dan disini, Sinyu pun disambut oleh masyarakatnya. Secara Sinyu ini adalah kepala suku. Tapi ternyata disini Paman Wen malah dikurung atas perintah Sinyu. Oke, jadi Sinyu ternyata mengetahui bahwa Paman Wen ini berniat jahat kepada Gao. Dimana ia sempat mendengar percakapan Paman Wen bersama Lian dan Dong Yungsi saat di hotel tadi. Dan itulah mengapa Sinyu mengajak Paman Wen ke tempatnya ini. Agar ia mengurungnya dan Paman Wen pastinya tidak bisa menyakiti Gao. Ya, istilahnya Paman Wen ini dijebak oleh Sinyu. Sementara itu Dong Yungsi dan Lian punya rencana lain. Dimana Dong Yungsi menelpon dan membohongi Gao. Dan ia menyuruh Gao menemuinya. Dan berkata bahwa Sinyu sedang bersamanya. Tentunya itu hanyalah sebuah tipuan dari Dong Yungsi. Gao pun datang ke tempat dimana Dong Yungsi menyuruhnya datang. Namun sesampainya disini ia malah dihajar oleh anak buah Dong Yungsi. Lalu setelah itu ia pun diikat. Oke, jadi tujuan Dong Yungsi melakukan ini adalah. Ia meminta Gao untuk menunjukkan jalan menuju ke tempat Sinyu. Secara Gao ini tahu tempat menuju ke sana. Karena ia pernah tersesat di tempat itu. Tapi disini Gao rela dipukuli daripada memberitahukan itu kepada Dong Yungsi. Lian lalu menelpon Sinyu dan Ginsu kemudian memperlihatkan Gao yang sedang merekasandra. Lalu Sinyu akan pergi menolong Gao namun Ginsu menahannya. Karena itu terlalu berbahaya. Alhasil disini Sinyu pun berkata kepada Ginsu bahwa Ginsu adalah seorang pengecut. Setelah mendengar Sinyu mengatakan kepadanya bahwa ia adalah pengecut. Ginsu lalu membuat mie instan namun ia menaruh obat tidur di dalamnya. Tujuannya saat Sinyu memakan mie itu maka ia akan tertidur. Dan Ginsu akan pergi sendiri menyelamatkan Gao. Karena ia tidak mau dikatakan pecundang oleh Sinyu. Singkatnya Ginsu pun pergi. Sesampainya disini ternyata tidak ada orang yang menjaga Gao. Ia pun langsung melepaskan Gao. Dan setelah melepaskan Gao ternyata Gao malah memberikan sebuah gambar jalan. Menuju ke tempat Sinyu kepada Ginsu. Tujuannya agar Ginsu pergi ke sana untuk menolong Sinyu. Karena Gao menyadari bahwa Paman Wen sudah ada di sana. Dan itu akan berbahaya. Tapi ternyata ini semua hanyalah jebakan dari Dong Yungsi. Dimana ia berhasil memotret gambar jalan menuju ke tempat Sinyu. Dari atas lantai dua. Setelah itu barulah ia memerintahkan seluruh anak buahnya. Untuk menangkap Gao kembali. Dan disini sempat terjadi kejar-kejaran di antara mereka. Gao dan Sinyu berhasil naik ke atas mobil. Namun jalan telah dijaga oleh anak buah Dong Yungsi. Alhasil Ginsu pun memutuskan untuk tinggal dan mengalihkan perhatian anak buah Dong Yungsi. Dan menyuruh Gao untuk pergi. Awalnya Gao tidak mau. Tapi Ginsu ini memaksa. Singkatnya Ginsu meledakkan bom yang ia bawa ke ar anak buah Dong Yungsi. Dan tentunya Gao berhasil pergi. Sementara itu Ginsu pun harus dihajar habis-habisan oleh anak buah Dong Yungsi. Telah lama kemudian datanglah Sinyu dan menemukan Ginsu yang sudah babak belur. Kemudian Ginsu pun langsung dibawa ke rumah sakit. Sebelum masuk ke ruang UGD, Ginsu masih sempat mengucapkan sarang Heo kepada Siana. Di tempat lain, Yunan yang baru pulang melihat Paman Wen. Dan ia pun seperti mengenal Paman Wen. Dan benar saja. Ternyata Yunan ini adalah wanita yang ada di foto bersama Paman Wen. Dan Yunan ini juga lah yang pernah menolong dan sempat menjadi pacar Paman Wen. Dan tentunya terjawablah juga mengapa di episode 1 kemarin Yunan ini seperti tidak asing dengan benda yang bernama mobil. Karena ternyata ia pernah melihat mobil sebelumnya. Oke, jadi ternyata disini Yunan ini sangat membenci Paman Wen. Karena Yunan tahu bahwa Paman Wen ini adalah seorang pembohong. Dimana waktu itu ia mendekati Yunan karena ia mau memiliki batu bintang milik Yunan. Dan disini saking bencinya Yunan kepada Paman Wen, ia pun akan memanahnya. Namun tiba-tiba muncul Sinyu dan menghentikannya. Setelah itu Paman Wen akhirnya menceritakan kepada Sinyu. Bahwa sebentar lagi pasti Dongyungsi, Lian, dan anak buahnya akan datang ke tempat ini. Jadi ternyata pertambangan yang selama ini dicari-cari berada di tempat perkampungan suku Leksi. Dan jika Dongyungsi dan Lian tiba, mereka akan mendirikan pertambangan baru dan tentunya itu akan merusak tempat ini. Sinyu sebagai kitus suku kemudian memerintahkan Yunan untuk pergi membawa semua masyarakatnya. Untuk bersembunyi di dalam goa. Tak lama kemudian ternyata Giao terlebih dahulu tiba di suku Leksi dibandingkan Dongyungsi dan Lian. Disini Giao pun minta maaf pada Sinyu karena ia sudah membohonginya. Lalu Giao yang melihat Paman Wen pun mencoba melindungi Sinyu. Namun Sinyu menjelaskan bahwa Paman Wen sudah berubah menjadi orang baik. Karena ia sudah bertemu dengan pujaan hatinya yaitu Yunan. Namun disini Giao tidak mudah memaafkan Paman Wen. Dimana ia berkata bahwa tidak semua kesalahan bisa dimaafkan. Tak lama kemudian akhirnya Dongyungsi, Lian dan anak buahnya berhasil sampai juga ke tempat itu. Akhirnya Sinyu yang melihat Dongyungsi terlalu bacot langsung mengarahkan anak Pana kepadanya. Tapi untunglah Dongyungsi masih bisa menghindar. Hal hasil disini terjadilah pertempuran yang menurutku tidak masuk akal. Dimana tiga orang melawan banyak orang. Melihat semua anak buahnya kalah, Dongyungsi pun mengeluarkan pistol dan mengarahkannya ke Sinyu. Giao yang melihat itu langsung menghalangi Sinyu. Disini Dongyungsi meminta batu bintang milik Sinyu. Namun disini Sinyu hanya berkata bahwa batu itu berada di tempat Giao. Dongyungsi yang merasa bahwa Sinyu membohonginya akan menembak. Tapi tiba-tiba Yunan datang dan memana Dongyungsi. Tapi ternyata Dongyungsi tetap menembak Giao. Namun Paman Wen datang menghalanginya alhasil yang tertembak adalah Paman Wen. Akhirnya Paman Wen pun sekarat. Dan sebelum mati, Paman Wen sempat berkata kepada Giao bahwa apakah kau sudah memaafkan saya. Dengan sedih, Giao mengatakan bahwa ia sudah memaafkan semua kesalahan Paman Wen. Sementara Dongyungsi terus memaksa Sinyu memperlihatkan tempat pertambangan itu. Disini Sinyu membohongi Dongyungsi dimana ia berkata bahwa ia akan membawa Dongyungsi dan timnya ke tempat dimana pertambangan itu berada. Ternyata Sinyu membawa mereka ke goa pintu rahasia. Dan disini saat Dongyungsi sudah lengah, Giao pun menjatuhkan senjatanya. Dan kembali terjadi pertempuran yang lumayan seru. Dan di tengah pertempuran mereka tiba-tiba muncul helikopter yang dimana itu adalah polisi. Lalu dari jalan rahasia itu muncul banyak polisi dan juga Siana dan Nyetian. Jadi Ginsu sudah melapor kepada polisi bahwa Lian dan Dongyungsi akan melakukan pertambangan ilegal di tempat ini. Nah pertanyaannya, mengapa kok mereka bisa melihat jalan menuju tempat ini? Oke teman-teman ingatkan waktu Ginsu menyelamatkan Giao saat disandra oleh Dongyungsi dimana Giao sempat memberikan gambar jalan rahasia menuju ke tempat ini. Tentunya disini Dongyungsi, Lian dan anak buahnya pun ditangkap oleh polisi. Setelah itu diperlihatkan pemakaman dari Paman Wen dan mereka semua hadir termasuk juga Yunan yang adalah pujaan hati Paman Wen. Dan disini mereka semua memberikan penghormatan terakhir kepada Paman Wen. Setelah itu akhirnya Ginsu juga memberanikan diri menyatakan cintanya kepada Siana dan tentunya Siana menerimanya. Sementara itu Singyu juga kini hidup sebagai manusia normal pada umumnya. Dimana ia kini hidup bersama dengan Giao layaknya suami istri. Secara Giao dan Singyu sudah menikah. Dan selain itu Singyu juga kembali bekerja sebagai sukarelawan tenaga tandu. Saat malam Ginsu dan Siana sedang asiknya mau melakukan cocok tanam. Tiba-tiba datang Yi Tian yang sedang galau karena belum juga dimaafkan oleh Zuo. Lalu besokan harinya Zuo sedang sendiri. Ia pun diculik oleh beberapa orang yang memakai topeng. Ternyata itu adalah Giao, Ginsu, Siana, dan Singyu. Kemudian Zuo dibawa bertemu dengan Yi Tian. Dan disini Yi Tian dengan romantis meminta maaf kepada Zuo dan juga menyatakan cintanya. Singkatnya Yi Tian dan Zuo pun juga pacaran. Kemudian film diakhiri dengan tiga pasangan ini sedang berkema di pinggir pantai. Dan mereka menikmati kebersamaan ini. Dan mereka pun berjoget bersama. Dan setelah itu film pun selesai dengan bahagia. Oke teman-teman jadi terima kasih buat teman-teman semua yang sudah setia mengikuti film ini. Dari part 1 sampai selesai ya. Dan juga aku berterima kasih buat teman-teman yang masih tetap stay di channel ini. Semoga kedepannya aku bisa menyajikan film-film menarik buat teman-teman semua.